Season 248, Energi Gelap Lima bintang menyala, bahkan kegelapan tidak bisa menyerap cahaya mereka. Dengan armor pertempuran bintang lima aktif, kegelapan tidak bisa lagi melucuti kekuatan Longchen. Ruang astralnya melepaskan semburan kekuatan yang memenuhinya dengan kekuatan. Inilah mengapa meskipun berada di wilayah Yeming dengan kekuatannya tersedot, dia tidak merasakan ketakutan atau panik sedikitpun. Kekuatannya tidak lagi berasal dari dunia luar. Dia bukan seorang Empyrean yang didukung oleh Tao Surgawi. Namun, dia bisa mendapatkan energinya sendiri dari ruang astralnya. Selanjutnya, sebuah fenomena mengejutkan telah terjadi setelah pertempurannya dengan Feng Fei. Pada saat itu, ruang astralnya telah sepenuhnya habis. Tetapi setelah itu, begitu mereka pulih, rasanya seolah-olah salah satu pembatas mereka telah rusak. Kemudian setelah mencapai langkah keempat, mereka telah tumbuh lebih kuat dan terus tumbuh. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka tumbuh, dia bisa merasakannya. Lima bintang tumbuh lebih terang dan lebih terang, mengusir kegelapan. Sosok Yeming dengan cepat terungkap. Dia berdiri di udara, menatap Longchen dengan dingin. Sungguh teknik kultivasi, itu sebenarnya tidak ditekan oleh manifestasi saya. Petik 2. Nada bicara Yeming datar. Sepertinya dia tidak terkejut. Aku bukan satu-satunya yang tidak tertekan oleh manifestasimu. Kamu juga tidak bisa menekan Monian, kan? Kata Longchen. Monian dan Yeming telah bertarung dan berakhir imbang. Di bawah mediasi keluarga surgawi, mereka berhenti. Monian harus mampu memblokir energi gelapnya juga, atau jika domain ini dipanggil, dia pasti akan mati. Dia, yang dia lakukan hanyalah mencuri sekam fana. Energi surgawinya sama sekali tidak cocok dengannya. Jika saya ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari domain saya. Saya menyelamatkan hidupnya karena sama seperti Anda, dia adalah salah satu bidak catur saya. Sayangnya, sekarang saya harus menyingkirkannya, kata Yeming. Kebetulan aku juga berpikir untuk menyingkirkanmu. Longchen tersenyum. Yeming tampak sangat percaya diri, tetapi Longchen juga sangat percaya diri. Yeming tiba-tiba menyerang. Pedangnya seperti ular berbisa. Retakan raksasa muncul di kehampaan saat pedangnya menembus ruang. Sementara itu, rune hitam menyala di evil moon. Raungan naga terdengar dengan anggun. Dua benda suci bentrok, menciptakan ledakan cahaya menyilaukan dan kegelapan pekat. Kekacauan mengamuk di seluruh dunia bersama dengan fragment ruang waktu. Longchen merasa seperti sedang dihancurkan oleh seluruh dunia. Dengan raungan, sisik tiba-tiba menutupi tubuhnya. Kekuatannya meledak, dan pilar cahaya keluar darinya. Dengan Azure Dragon Battle Armor dan penggabungan dengan kekuatan naga evil moon, ledakan kekuatan merobek wilayah Yeming. Kegelapan meledak. Tidak heran Anda memiliki pemahaman tentang energi gelap. Jadi pedangmu terbuat dari tulang naga jahat yang gelap. Itu pasti memiliki efek penekan pada domain saya. Yeming mundur, tatapan tajamnya mendarat di evil moon. Longchen mengepalkan evil moon. Udara di sekitarnya mengamuk dengan kekuatannya. Bahkan tanpa evil moon, domainmu tidak akan bisa mengikatku. Longchen menyerang lagi. Dia tidak menggunakan seni magis apapun tetapi hanya kekuatan murni. Bagus sekali. Setelah berada di pengasingan selama puluhan ribu tahun, saya merasa berkarat. Saya bisa sedikit meregangkan otototot saya. Yeming mendengus dan mengayunkan pedangnya yang bergerigi. Kedua benda suci itu bentrok untuk kedua kalinya. Ruang memutar, membentuk dua dunia setengah lingkaran di sekitar mereka berdua. Salah satunya adalah kekuatan cincin surgawi Longchen, sementara yang lain adalah domain gelap Yeming. Keduanya saling bertabrakan. Senjata mereka tetap terkunci bersama. Setiap kali mereka bergidik, itu menyebabkan ledakan di kehampaan. Sekarang kamu tidak punya kekuatan untuk meminjam, kan? Mari kita bertarung dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Dengan ledakan terakhir, Longchen mendorong dan Yeming terlempar ke belakang. Longchen menarik napas dalam-dalam. Auranya mulai mengembun. Aku juga berpikir untuk menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk benda suciku untuk membangunkannya. Mata putih bersih Yeming tiba-tiba mulai memiliki garis-garis darah muncul di dalamnya, membuatnya tampak lebih menakutkan. Yeming mengarahkan pedangnya ke Longchen. Kedua mata dalam manifestasinya tumbuh. Pedangnya bergetar, dan aura jahat meledak darinya seolah-olah menjadi hidup. Sinar cahaya pedang melesat keluar. Pedang ini tidak ditujukan ke Longchen tetapi ke tanah. Bumi langsung terkoyak dan dipotong semudah tahu. Menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk pedangku bisa dianggap sebagai suatu kehormatan untukmu. Yeming tersenyum sinis, seperti macan tutul melihat mangsanya. Yeming baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Anggap dirimu beruntung. Aku akan membiarkanmu hidup sebentar lagi. Tapi aku tidak ingin membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Longchen tidak tahu apa yang Yeming lakukan, tetapi sepertinya dia ingin lari. Longchen segera melepaskan serangan yang sedang dia persiapkan. Membagi surga delapan. Ekspresi Yeming sedikit berubah. Ledakan kuat terjadi saat serangan Longchen mendarat. Manifestasi Yeming meledak, sementara Yeming sendiri menghilang. Longchen, aku akan mengingat ini. Lain kali, aku akan memenggal kepalamu. Kegelapan memenuhi dunia setelah ledakan manifestasi Yeming. Setelah kegelapan memudar, Yeming juga pergi. Tanah itu benar-benar berantakan, dan aura Yeming masih menggantung di udara, tetapi dia sendiri tidak lagi hadir. Apa yang sedang terjadi? Tanya Longchen. Bagaimana Yeming bisa dengan mudah lolos dari serangannya? Dia telah menguncinya dengan serangannya. Ini adalah aspek lain dari energi gelap. Yeming tidak bisa melahap seranganmu, tapi dia bisa menariknya ke dalam manifestasinya dan menyebabkannya meledak di sana. Namun, dia juga membayar harga untuk itu. Dia meremehkan kekuatanmu, menyebabkan dia terluka. Kita harus cepat juga. Area inti sarang naga telah dibuka, itu sebabnya dia terburu-buru untuk pergi, desak Evil Moon. Longchen dengan cepat bergegas ke arah yang ditunjukkan Evil Moon. Saat dia terbang di udara, Evil Moon menjelaskan bahwa Yeming benar. Energi gelap benar-benar salah satu kekuatan terkuat di dunia. Namun, energi gelap Yeming bukanlah energi gelap yang sebenarnya. Itu memiliki terlalu banyak kekurangan, jadi dalam hidup ini, dia ingin menumbuhkan sepasang mata baru. Menurut Evil Moon, ini adalah sepasang mata jahat, tetapi mereka belum dibuka. Evil Moon merasakan bahwa mata itu telah dipelihara oleh Fondasi Kekuatan Jalur Korab selama puluhan ribu tahun. Begitu mata itu terbuka, mereka mungkin langsung menyatu dengan mata aslinya, memungkinkan dia untuk mengendalikan energi gelap yang sebenarnya. Evil Moon mengatakan bahwa sumber kegelapan adalah kejahatan primordial, itulah sebabnya naga jahat gelap adalah penguasa ras naga jahat. Yeming telah mengenali kejahatan primordial, dan dia telah mengatur segalanya. Begitu dia menjadi dewa, dia tidak naik, malah memilih untuk mati dan menjalani kelahiran kembali nirwana, semua untuk mengendalikan energi gelap dengan sempurna. Setelah Yeming berada dalam kendali sempurna dari energi gelap, maka jalur rusak pasti akan menjadi penguasa mutlak dari benua surga bela diri. Itu termasuk Longchen. Apakah energi gelap benar-benar sangat kuat? Tanya Longchen. Tidak semua orang memiliki teknik kultivasi yang cukup kuat untuk mengendalikan energi gelap sepertimu. Selain itu, jangan lupa, Yeming telah menjadi dewa. Tapi dia memilih untuk tidak naik untuk menyempurnakan energi gelapnya. Sebelum menjalani kelahiran kembali nirwana, dia pasti membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak akan begitu saja meninggalkan sepasang mata dewa. Seluruh jalur korupsi adalah miliknya. Akumulasi sumber daya selama bertahun-tahun tersedia untuknya. Adapun Anda, apakah menurut Anda seorang pemuda berusia 20-an dapat dibandingkan dengan sumber daya yang dikumpulkan oleh miliaran ahli selama puluhan ribu tahun? Mengingatkan Efil Moon. Longchen mengangguk. Efil Moon benar. Yeming pasti telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Dia juga bergegas menuju pusat sarang naga. Kami akan mengambil jalan pintas dan melihat apakah kami bisa sampai di sana lebih dulu dari yang lain. Semuanya akan terserah. Kekuatanmu. Efil Moon hendak mengatakan keberuntungan tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Ledakan. Setelah melewati tujuh dunia, Longchen muncul di ruang raksasa dengan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, dia mendengar musik sitar yang mengandung niat membunuh. Ziyan sedang bertarung melawan seseorang. Bab 2472 Inti Sarang Naga. Longchen tidak hanya mendengar kecapi Ziyan, tetapi dia juga mendengar suara pertarungan sengit yang datang dari daerah lain. Abaikan mereka. Mereka melawan roh-roh yang membenci, sementara kami melewati mereka untuk pergi ke Inti Sarang secara langsung, kata Efil Moon. Longchen menekan pikirannya untuk bergabung dengan Ziyan dan melanjutkan ke arah yang ditunjukkan Efil Moon. Di dalam kehampaan yang kosong terbentang entitas melingkar yang tampak seperti sarang lebah. Menurut Efil Moon, itu adalah inti dari Sarang 10.000 Naga. Hanya dengan semakin dekat, Longchen merasakan darah esensinya sendiri mengalir lebih cepat. Darah naga di tubuhmu telah membentuk resonansi dengan kekuatan Raja Naga. Hanya saja masih belum jelas apakah Raja Naga ini benar-benar naga, kata Efil Moon. Saat masuk, Longchen melihat bahwa lorong-lorong itu terbuat dari tulang putih. Gambar naga ada di sepanjang lorong. Itu bukan ukiran. Mereka tampaknya adalah jiwa naga yang tertanam di dinding. Naga yang telah mati di dalam sarang ini memiliki daging dan jiwa mereka kembali ke sana. Itu adalah panggilan yang membuat sarang 10.000 naga tumbuh semakin kuat. Kekuatan naga itu sangat kuat pada intinya. Sensasi itu sangat kuat bagi Longchen yang memiliki darah naga. Itu hampir terasa seperti akan menyala. Jika dia tidak menekannya, Azure Dragon Battle Armor-nya akan secara otomatis diaktifkan. Sepertinya Raja Naga tidak menyambutku, kata Longchen. Perlombaan naga sangat besar. Ras naga sejati adalah kaisar ras naga, dan jumlahnya sedikit. Namun, ada sifat pemberontak alami dalam diri anggota ras naga. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi lebih lemah dari yang lain. Darah esensimu berasal dari naga sejati yang baru saja matang menjadi naga biru. Itu seperti seorang kaisar yang sangat lemah. Meskipun itu adalah seorang kaisar, ia tidak dapat memerintah jenderal yang keras kepala. Raja Naga di sini pasti tidak akan tunduk padamu karena kamu terlalu lemah. Lakukan saja hal-hal selangkah demi selangkah. Begitu kita sampai di tengah, kita akan tahu dari ras apa Raja Naga itu berasal, kata Evil Moon. Longchen menganggup dan melanjutkan. Ada gambar naga yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Raungan mereka bergema di kepalanya. Saat darahnya mengamuk di dalam dirinya, dia memiliki keinginan untuk menghancurkan sarang naga. Kemarahannya mulai meningkat tanpa dia sadari. Ketika mencapai tingkat tertentu, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa darah naga memengaruhi emosinya. Ujung lorong muncul, dan ada sembilan kerangka naga raksasa. Mulut mereka terbuka dan menunjuk ke arah bola raksasa. Pada saat ini, Longchen menyadari bahwa dia berdiri di dalam salah satu rongga mata naga. Jadi lorong yang dia lalui adalah tubuh naga. Jadi itu adalah ras naga roh tulang dewa. Tidak heran aura mengamuk tidak terlalu kuat, kata Efil Moon. Apa ras naga roh tulang surgawi itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? Tanya Longchen. Ras naga roh adalah cabang besar lainnya. Ras naga roh tulang surgawi adalah yang paling bijaksana dari cabang itu. Mereka sangat cerdas, tetapi kekuatan tempur mereka tidak luar biasa. Mereka memiliki kemampuan ajaib, yaitu memelihara tulang dewa. Inti dari sarang naga ini pastilah keempat tulang dewa itu. Jika mereka bisa diperoleh. Tiba-tiba, tulang naga di bawah kaki Longchen menyala, membuatnya melompat. Namun, kemudian memudar. Terkejut, dia berlari keluar dari rongga mata ke atas kepala naga untuk melihat seseorang. Hu Feng. Longchen tidak menyangka akan bertemu Hu Feng. Hu Feng di sisi lain senang melihatnya. Haha, sepertinya prediksiku benar. Saudara Long, Anda benar-benar dermawan yang ditakdirkan untuk saya. Petik 2 Kamu, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa raksasa mati yang selalu berputar di belakang punggung Hu Feng telah hilang. Sebaliknya, itu sekarang ada di tangannya, dan dia sepertinya melakukan sesuatu dengannya. Kakak Long, aku akan berbicara dengan jujur. Heavenly Fate saya rusak, dan saya tidak pernah bisa memperbaikinya. Saya perlu menemukan tulang takdir surgawi dan mengekstrak esensinya. Tulang takdir surgawi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh naga roh tulang surgawi. Dari 9 naga roh tulang surgawi ini, hanya satu yang menghasilkan tulang takdir surgawi yang saya butuhkan. Namun, bahkan setelah menggunakan lusinan tetes darah naga yang berhasil saya kumpulkan sebagai persiapan, saya tidak dapat berkomunikasi dengannya. Saudara Long, saya tahu bahwa Anda memiliki darah esensi naga sejati di dalam tubuh Anda. Itu pasti bisa membentuk jembatan antara tulang takdir surgawi dan tulang surgawi. Saya berharap saya bisa menggunakan darah naga saya mempersiapkan diri untuk melakukannya sehingga saya tidak perlu merepotkan Anda. Tapi, Hu Feng malu untuk membuat permintaan seperti itu. Hu Feng memiliki harga dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuan seseorang. Ini hanya sedikit darah esensi. Itu tidak akan membahayakan inti saya. Saudara Hu, jika Anda akan bertindak sangat sopan dengan saya, saya akan malu untuk memanggil Anda dalam pertempuran saya berikutnya, kata Long Chen. Long Chen menjentikan jarinya, menyebabkan setetes darah esensi terbang ke tengah diagram formasi di bawah kaki Hu Feng. Seluruh tengkorak naga mulai bersinar, tetapi setelah beberapa saat, itu berhenti. Long Chen tahu bahwa ini berarti darah esensinya tidak memiliki energi yang cukup untuk membangunkannya. Long Chen mengirim tiga tetes lagi. Tengkorak naga tumbuh semakin cerah. Krune yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala di seluruh itu. Tiga puluh tetes kemudian, Hu Feng terlalu malu untuk membiarkannya berlanjut. Dia tidak menyangka itu membutuhkan begitu banyak energi. Pada tingkat ini, itu benar-benar akan mempengaruhi Long Chen, yang bisa berakibat fatal di tempat berbahaya ini. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Long Chen melambaikan tangannya. Kamu tidak bisa menyerah begitu saja di tengah jalan. Saya merasa itu akan segera datang. Setelah delapan belas tetes darah esensinya, tengkorak itu bergetar, dan seberkas cahaya surgawi keluar dari diagram formasi. Cahaya surgawi sangat suci. Melihatnya saja sudah menenangkan jiwa. Hu Feng menempatkan Heavenly Fate Dye-nya dalam cahayanya. Seolah tenggelam di bawah sinar matahari, itu mulai berputar perlahan. Sebuah pancaran tertentu datang darinya saat mulai memanifestasikan Tao Surgawi. Saudara Long, tidak ada kata yang bisa saya gunakan untuk berterima kasih atas bantuan ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Hu Feng menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Saya senang mendengarnya. Ingatlah untuk datang menyemangati kami di pertempuran berikutnya. Long Chen tertawa. Karena masalah Hu Feng telah diselesaikan, dia tidak membuang waktu lagi. Dia melompat dari tengkorak dan terbang menuju bola di tengah. Setelah melompat ke dalam bola, ia menemukan dirinya di dunia yang aneh. Tempat ini adalah Gurun Tandus. Di jantung Gurun ada seekor naga raksasa melingkar di atas sebuah altar. Sudah mati, Efil Moon menghela nafas. Itu tidak dapat merasakan vitalitas apapun dari naga itu. Long Chen terbang dan juga tidak merasakan vitalitas apapun. Namun, sisiknya masih memancarkan cahaya surgawi. Saya kira belum mati. Mungkin ada peluang untuk menyelamatkannya, kata Long Chen. Percuma saja, api inti naganya sudah mulai padam. Kami terlambat. Jika ia masih hidup, maka dengan kecerdasannya, ia akan memberikan semua kekuatannya yang tersisa kepada kita. Namun sekarang, kita harus memikirkan cara kita sendiri untuk menerimanya. Naga roh tulang surgawi ini telah menghabiskan semua energinya untuk bertahan melawan dunia luar. Saya akan pergi ke sumber di bawah untuk mengekstrak energi itu. Saya dapat memperkuat diri saya sendiri dan juga melihat apakah saya dapat melepaskan segel Yun Sang. Maka saya akan dapat melepaskan kekuatan saya tanpa batasan basis kultifasi Anda. Ada empat tulang surgawi primordial di empat sudut altar. Mereka adalah sumber dasar dunia, bumi, air, api, angin. Mereka juga merupakan inti dari sarang 10 ribu naga. Itu adalah harta yang tak ternilai. Bagi manusia untuk menjadi penguasa, mereka harus memiliki akar roh, darah roh, dan tulang roh yang mencapai tingkat yang diperlukan. Keempat tulang surgawi ini adalah harta surgawi terkuat untuk memadatkan tulang roh. Sekarang Anda harus memahami betapa pentingnya mereka, kata Efil Moon. Hati Longchen bergetar, setiap manusia dapat dikatakan memiliki akar roh dan darah roh. Itu hanyalah kualitas yang bervariasi dari orang ke orang. Itu bisa dibuat dengan berbagai sumber daya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang harta yang mampu memberikan tulang roh kepada seseorang tanpanya. Namun, Efil Moon mengatakan bahwa keempat tulang surgawi primordial ini dapat memungkinkan seseorang untuk menghasilkan tulang roh. Itu berarti bahwa mereka benar-benar harta yang menantang surga. Sangat disayangkan bahwa Raja Naga sudah mati. Tulang surgawi dan kolam darah dilindungi oleh hukum mereka sendiri. Saya juga tidak yakin bagaimana cara mengambilnya. Waktu mendesak, jadi saya akan pergi ke sumbernya. Sumber naga sudah mulai layu dengan kematian Raja Naga. Jika tidak diambil sekarang, itu akan memudar. Efil Moon berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menembus tanah, menghilang. Long Chen tidak tahu apa yang digunakannya untuk menyerap sumber naga itu. Long Chen terbang ke altar. Dia melihat empat platform di empat sudut, masing-masing dengan tulang seukuran kepalan tangan di atasnya. Tulang-tulang itu seperti batu giyok dan bersinar dengan cahaya surgawi. Itu mungkin untuk melihat Rune di dalam tulang. Rune itu. Setelah melihat salah satu Rune itu, hati Long Chen bergetar. Dia mengenalinya. Itu adalah Rune api yang dia dapatkan di jalan imemorial. Menggunakannya sebagai inti, dia telah menciptakan teratai api pemusnahan dunia. Meskipun penciptaan teknik lotus api telah berhasil, Long Chen tidak pernah berhasil menyelidiki sepenuhnya rahasia Rune. Berdasarkan apa yang dia ketahui, itu adalah salah satu blok bangunan dunia ini. Rune paling primordial dari empat jenis energi yang konon pertama kali muncul di dunia. Long Chen perlahan mendekat. Tiba-tiba, cahaya berkobar dari peron, dan raungan naga terdengar. Long Chen merasakan gelombang kekuatan menjatuhkannya kembali. Long Chen tertiup ke kejauhan. Ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa keempat platform itu berkobar dengan cahaya surgawi pada saat yang bersamaan. Jadi keempat platform itu terhubung. Long Chen terkejut, dan ekspresinya menjadi serius. Xia Chen telah memberitahunya bahwa formasi seperti itu perlu didekati dan ditembus dari keempat arah pada saat yang bersamaan. Tanpa beberapa teknik khusus, dia tidak akan bisa melakukan apapun sendiri. Bab 2473 Sao Ritian Seberapa cepat Long Chen punya firasat buruk? Menurut Evil Moon, jalur langsung yang mereka lalui seharusnya memungkinkan mereka untuk tiba sebelum orang lain. Selanjutnya, memasuki wilayah inti ini membutuhkan Evil Moon untuk mengaktifkan kekuatan naga asli. Itulah satu-satunya alasan mengapa mereka bisa masuk dengan mudah. Yang lain harus melewati penghalang yang dipasang oleh Raja Naga. Melewatinya sangat sulit dan memakan waktu. Fakta bahwa Feng Fei telah tiba tepat setelah dia berarti bahwa dia jelas telah bersiap. Dia harus memiliki metode khusus untuk masuk juga. Long Chen diam-diam melirik orang lain. Dia melihat bahwa dia kecil, seperti anak kecil, mengejutkannya. Apakah Feng Fei memiliki seorang putra? Long Chen tidak bisa langsung melihat mereka karena takut ketahuan. Dia hanya bisa mencoba melihat mereka dalam penglihatan tepinya. Yang dia lihat hanyalah orang yang sangat pendek. Sepertinya dia hanya mencapai pinggang orang dewasa. Namun, akhirnya dia terkejut menemukan bahwa wajah si pendek berwarna hitam dengan kilau metalik. Dia seperti terbuat dari baja. Selanjutnya, auranya mati. Sepertinya itu bukan aura daging dan darah. Orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Seseorang datang lebih dulu. Dia berbicara, terdengar sangat dewasa, tetapi suaranya memiliki nada metalik yang menusuk telinga. Begitu dia berbicara, Long Chen merasakan batu-batu di sini bergetar, seolah-olah semacam energi di dalamnya sedang diaktifkan olehnya. Dia kurcaci. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa bahkan dalam hal proporsi, orang ini tidak aktif. Tubuh bagian bawahnya jauh lebih pendek daripada bagian tubuhnya yang lain. Keluar, atau aku akan memberimu kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kurcaci itu mencibir, suaranya bergema di seluruh langit dan bumi, menusuk telinga Long Chen seperti jutaan jarum. Teknik kultivasi orang ini sangat aneh. Long Chen mendengus di dalam. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari keluarga dewa mendominasi. Sepertinya dia sudah melihat tempat ini sebagai miliknya. Untuk beberapa alasan, suara orang ini terdengar agak akrab bagi Long Chen seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Berdasarkan ingatannya yang tajam, jika dia melihat orang seperti itu, tidak mungkin dia akan lupa. Bahkan jika pihak lain memiliki beberapa kemampuan untuk membuat orang lain lupa, itu tidak akan mempengaruhinya. Feng Fei, kamu bisa mengambil empat tulang dewa. Aku akan pergi mencari orang itu, kata kurcaci itu. Feng Fei mengerutkan kening. Jangan buang waktu. Sendirian, memecahkan segel akan memakan waktu terlalu lama. Tidak peduli siapa itu, selama mereka tidak menghalangi kita untuk mengambil harta, tidak perlu membunuh mereka. Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tidak dapat diterima, saya telah memberi mereka kesempatan untuk muncul, dan mereka tidak mengambilnya. Jadi mereka tidak bisa menyalahkanku karena kejam, kata kurcaci dengan dingin. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Suara tajam bergema di udara, dan bumi bergema dengan suaranya. Bahkan platform mengeluarkan teriakan tajam. Seolah-olah seluruh dunia membalas panggilannya. Kekuatan macam apa ini? Dia bisa mengendalikan energi logam dalam segala hal. Apakah ini varian dari elemen tanah? Hati Longchen bergetar. Suara tajam ini menusuk ke dalam jiwanya. Dia tidak bisa bertahan melawannya, atau itu akan menimbulkan reaksi dan dia akan merasakannya. Keluarga dewa benar-benar menarik. Monster lain di level ini telah muncul. Baiklah, saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk Anda. Longchen mendengus ke dalam dan meletakkan tangan di tanda darah pada skala naga. Darah naga di tubuhnya bergetar, dan dia langsung menghilang. Tubuh Longchen baru saja menghilang ketika kekosongan itu meledak. Kurcaci itu muncul di dekatnya, dan dia terkejut. Baru saja, dia merasakan seseorang di sekitar sini, tetapi pada saat dia muncul, orang itu sudah pergi. Pergi dari sini, mungkin aku masih bisa menyelamatkan hidupmu, tapi jika tidak. Kurcaci itu tersenyum dingin dan mulai membentuk segel tangan. Mereka sudah pergi. Cepat dan fokus untuk mendapatkan tulang surgawi, kata Feng Fei dengan dingin, jelas-jelas tidak menyetujui metodenya. Apa kamu yakin? Tanya si Kurcaci. Saya tidak bisa memastikan posisinya, tapi saya bisa merasakan fluktuasi spiritualnya. Sekarang, mereka sudah pergi, jadi dia sudah pergi. Meskipun dia menyembunyikan fluktuasi spiritualnya, mereka merasa agak akrab. Jika indra saya benar, dia mungkin Long Chen, kata Feng Fei. Long Chen, jenius dari benua surga bela diri yang ditarik oleh keluarga panjang. Saya mendengar dia memiliki beberapa kekuatan. Huff, dia pintar lari, atau aku akan membunuhnya di sini, dengus si Kurcaci. Feng Fei mengerutkan kening padanya. Sepertinya kamu condong ke arah keluarga Ye dan tidak lagi bersikap netral. Kurcaci itu dengan arogan berkata, Aku, Zhao Ritian, berdiri sendiri. Saya tidak perlu bersandar pada siapapun. Keluhan dan bantuan orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Sayang sekali murid empat keluarga tidak diizinkan untuk saling membunuh. Peringkat antara kami berempat didasarkan pada peringkat keluarga kami. Keluarga Zhao adalah yang terakhir dalam dua peringkat terakhir, yang jelas merupakan penghinaan, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya lebih lemah dari Anda bertiga? Feng Fei menatapnya dan mendengus. Jika kamu tidak menyukainya, kamu juga bisa memberi peringkat pertama pada dirimu sendiri. Apakah itu akan membuatmu merasa lebih baik? Anda, Zhao Ritian mengepalkan tinjunya. Penghinaan Feng Fei telah menyentuh saraf. Berhenti membuang-buang waktu. Jika Anda lebih suka pergi membunuh, maka pergilah. Aku akan mengambil tulang dewa sendiri. Tapi jangan salahkan saya ketika saya tidak memberi Anda bagian. Kami satu-satunya yang memasuki Starfield Divine World. Dua lainnya pergi ke Resenful Deat City. Pada saat itu, semua orang akan maju, sementara Anda tidak mendapatkan apa-apa. Jangan menggonggong seperti anjing liar kalau begitu, kata Feng Fei. Sepertinya dia tidak suka bekerja sama dengan orang ini. Feng Fei, jangan berpikir bahwa hanya karena keluarga Jiang Anda memiliki dua kecambah soverein Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, teriak Zhao Ritian. Jika keluarga Zhao Anda memiliki dua kecambah soverein, Anda bisa melakukan hal yang sama. Tentu saja, jika sendiri Anda bisa menekan saya dan kakak laki-laki saya, Anda juga bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki kemampuan itu, maka cepat keluarkan. Jika tidak, maka berhentilah berbicara terlalu banyak. Akan lebih baik jika Anda tidak bertindak begitu sombong di depan saya. Saya tidak perlu memberi Anda wajah ketika datang ketindakan saya, kata Feng Fei, juga marah sekarang. Feng Fei adalah seorang jenius surgawi yang tiada taranya, sementara Zhao Ritian bertingkah seolah dia berada di atasnya dan berbicara seperti orang lain harus mati. Itu menjengkelkan. Dia tidak ingin memasuki Starfield di Fine World kali ini, terutama karena dia tidak menyukai kurcaci ini. Zhao Ritian sangat menyebalkan baginya. Dia pada dasarnya tidak berbicara dengannya sepanjang perjalanan ke sini karena dia berpikir bahwa dia mungkin kehilangan kesabaran dan mulai berkelahi. Dia telah bertahan sepanjang jalan, tetapi dia sudah cukup. Melihat dia marah, Zhao Ritian mendengus. Tidak diketahui apakah dia merasa dirugikan atau tidak ada gunanya bertarung. Pada akhirnya, dia berdiri di samping Feng Fei dan mengeluarkan segel batu Giyokuno. Dia menekannya ke penghalang. Kedua energi mereka perlahan memasuki penghalang. Sebuah pilar cahaya meledak dari mereka berdua. Kekuatan penghalang itu sangat kuat. Berapa lama ini akan memakan waktu? Kata Zhao Ritian tidak sabar. Penghalang ini diciptakan oleh Raja Naga. Meskipun Raja Naga sudah mati, esensi jiwanya belum sepenuhnya memudar. Penghalang ini tidak dapat dihancurkan dengan kekerasan. Kita hanya bisa perlahan mengeluarkan kekuatan Raja Naga untuk melemahkan penghalang. Dengan kami berdua bekerja bersama, pada tingkat ini, akan memakan waktu dua bulan sebelum semua energi habis. Feng Fei kemudian menutup matanya, mengabaikannya. Segitu panjangnya, baiklah, jika orang lain masuk, aku akan membunuh mereka. Dengan begitu, tidak akan membosankan, kata Zhao Ritian. Zhao Ritian, aku memperingatkanmu untuk tidak main-main. Kami berempat selalu tinggal di alam surga. Kami belum melakukan kontak dengan benua surga bela diri. Namun, benua itu juga telah menghasilkan banyak jenius. Jika Anda membuat musuh kiri dan kanan, jangan salahkan saya karena menjadi musuh jika Anda membuat saya kesulitan. Teriak Feng Fei, dia benar-benar menemukan Zhao Ritian tak tertahankan. Jenius, maksudmu seperti Long Chen. Ketika dia melihat saya, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengungkapkan dirinya dan langsung melarikan diri. Orang seperti itu bisa disebut jenius. Hanya hidup di dunia yang sama denganku adalah dosanya. Feng Fei, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Kami berkolaborasi untuk mengambil tulang surgawi. Anda harus jelas pada posisi Anda sendiri dan tidak ikut campur dengan urusan saya. Balas Zhao Ritian. Kamu terlalu sombong. Jalur korup Yeming, Yu Kingsuan dari Pil Valley, Ziyan dari Illusive Music Immortal Palace, serta pewaris misterius dari Gambling Heavenly Dao, tidak satupun dari mereka yang biasa. Ada juga empat keluarga abadi dan Dragon Blood Legion. Jika Anda membuat terlalu banyak musuh dan menyebabkan saya gagal untuk mengambil tulang surgawi, saya akan membuat Anda memikul tanggung jawab untuk itu. Ekspresi Feng Fei tenggelam. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Zhao Ritian di sini dan sekarang. Meskipun Feng Fei memiliki kepercayaan pada keterampilannya, jika begitu banyak dari orang-orang itu marah dan menyerang mereka berdua bersama-sama, meskipun mereka akan mampu bertahan, tujuan mereka untuk mengambil tulang dewa akan berakhir dengan kegagalan. Mereka telah mendiskusikan ini sejak awal. Mereka hanya menginginkan empat tulang surgawi. Jika tidak ada orang lain yang datang pada saat mereka selesai, maka mereka akan mengambil tubuh naga juga. Namun, jika orang lain datang pada saat itu, mereka tidak bisa mengusir mereka. Mereka sudah mengambil harta utama. Mereka harus meninggalkan sesuatu untuk orang lain. Jika tidak, itu hanya akan memaksa orang lain untuk berbalik melawan mereka. Meskipun Fengfei arogan, kesombongan dan keangkuhannya ada batasnya. Tapi Zhao Ritian tidak memiliki semua itu. Dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang berharga di dunia ini, dan dia menolak untuk membiarkan orang lain melihat harta karun di sini karena dia merasa bahwa itu semua miliknya. Fengfei mulai gelisah. Dia memiliki semacam firasat bahwa Zhao Ritian akan membawa malapetaka pada keluarga dewa suatu hari nanti. Aku tidak membutuhkanmu untuk menangani masalahku. Kebetulan saya dapat melihat apa yang telah dihasilkan oleh benua surga bela diri, dan apakah itu layak untuk saya perhatikan atau tidak, Cibir Zhao Ritian. Saat dia mengeluarkan kekuatan penghalang, dia terus melihat sekeliling dengan tajam, cahaya mematikan di matanya. Bab 2474 Batu Esensi Darah Raja Naga Melalui rune skala naga, Longchen diangkut ke ruang yang berbeda. Ada genangan darah raksasa di sini. Daripada menyebutnya kolam darah, itu harus disebut lautan darah. Darah ini berdenyut dengan energi naga yang kuat. Berdiri di sini, Longchen bisa merasakan naga yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Ini adalah kolam 10 ribu naga. Hanya naga berdarah murni yang telah mendapat persetujuan dari roh kepahlawanan Raja Naga yang bisa masuk ke sini. Menurut Evil Moon, aku satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki darah esensi naga sejati, jadi hanya aku yang bisa masuk. Longchen memeriksa sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa pantai telah berubah menjadi merah oleh darah naga. Itu bersinar. Tulang naga adalah sarangnya, sedangkan darah naga adalah lautnya. Darah esensi dari generasi ahli naga berturut-turut telah terakumulasi di sini. Evil Moon mengatakan bahwa ketika seekor naga mencapai batasnya, ketika ia merasakan hidupnya mulai memudar, ia akan mengeluarkan aspek terkuatnya untuk keturunannya. Tapi 99% dari darah esensi ini telah habis. tampaknya Raja Naga pasti telah menghadapi musuh yang menakutkan dan menggunakan darah esensi untuk kekuatan tempur. Tapi pada akhirnya, Raja Naga tetap mati. Longchen menghela nafas. Kolam darah ini sangat besar. Namun jika dibandingkan dengan ukurannya, dapat dikatakan bahwa yang tersisa hanyalah beberapa ampas di dasar pot. Meskipun hanya menjadi beberapa ampas, itu adalah jumlah yang sangat besar. Longchen tidak mungkin menggunakan semuanya. Untuk beberapa alasan, Longchen dipenuhi dengan penyesalan untuk Raja Naga. Longchen duduk di tepi pantai sebentar sebelum perlahan mendekat. Kolam naga yang tenang mulai mendidih ketika dia mendekat. Deru terdengar di telinga Longchen. Dia tidak lagi mampu menekan darah naga yang mengalir di dalam nadinya sendiri. Armor pertempuran naga Azure dilepaskan. Raungan naga bergema di udara. Longchen tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa saat Azure Dragon Battle Armor-nya keluar, tubuh Raja Naga di altar menyala, menyebabkan Feng Fei dan Zhao Ritian melompat. Jika Raja Naga masih hidup, maka mengingat mereka berdua sedang menghancurkan fondasi sarang naga, mereka pasti akan dibunuh. Mereka menjadi pucat, tetapi mereka sudah tahu bahwa Ras Dewa telah lama menemukan sarang naga dan memastikan bahwa Raja Naga telah mati. Apa yang melepaskan raungan naga ini? Mereka berdua menatap tubuh Raja Naga, bingung. Namun, ketika tidak ada lagi yang terjadi, mereka berdua terus melepaskan energi penghalang. Longchen tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan mayat Raja Naga bereaksi. Dia sekarang berdiri di depan darah. Darah mendidih telah tenang seketika-ketika Azure Dragon Battle Armor-nya keluar. Saat darah naga dinadinya mengamuk, itu melepaskan kekuatan agung seolah-olah itu adalah Raja yang memandang rendah orang lain. Mereka yang memenuhi syarat untuk meninggalkan darah mereka di sini semuanya adalah eksistensi di atas alam Netter Passage. Tapi Raja adalah Raja, meskipun wilayahku belum mencapai tingkat itu, kekuatan seorang Raja dapat menekan yang lainnya. Naga biru adalah naga sejati, tetapi berdasarkan ini, tampaknya asal-usulnya tidak biasa, pikir Longchen. Ketika Longchen telah memperoleh darah esensi naga biru ini, dia telah bersumpah kepada ahli naga misterius. Namun, ahli itu tidak pernah berkomunikasi dengannya lagi, juga tidak ada hubungan di antara mereka. Darah esensi naga hijau dan darah esensi naga biru keduanya berasal dari naga yang sama. Darah esensinya sudah cukup untuk membuat darah milik puluhan ribu naga tunduk. Longchen terjun ke kolam. Darah esensi tidak menyerangnya. Namun, itu juga tidak menunjukkan keramahan. Dia merasa seolah-olah itu menatapnya dengan dingin. Tekanan besar datang kepadanya dari segala arah di dalam genangan darah, dan jika bukan karena azure dragon battle armor, itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Longchen dengan cepat mencapai dasar kolam darah. Di sini, dia melihat kristal seukuran kepalan tangan. Batu esensi darah, dan satu dari Raja Naga. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang. Efil Moon telah mengatakan bahwa batu esensi darah adalah dasar dari sepuluh ribu naga sarang. Pertama datang batu esensi darah, lalu empat tulang surgawi, dan kemudian sisa sarang. Batu esensi darah mengambang di dasar kolam dan perlahan berputar saat melakukannya. Cahaya warna-warni bersinar di ruang sekitarnya di sekitarnya, tetapi cahaya itu hanya membentang dalam jarak sepuluh kaki darinya. Di dalam cahaya yang indah itu ada kekuatan yang menakutkan. Setiap helainya memiliki kekuatan Raja Naga. Bagi Long Chen saat ini, menyentuhnya saja bisa berakibat fatal. Raja Naga sudah mati, jadi batu esensi darah ini adalah objek tanpa tuan. Jika dia ingin mengambilnya, itu pasti akan secara naluriah menolak. Ini gila. Meskipun mengatakan itu, Long Chen masih mengulurkan tangan. Begitu dia menyentuh penghalang, cahaya warna-warni di dalamnya mengamuk. Niat membunuhnya membuat rambut Long Chen berdiri. Dia segera mundur. Jika dia membuat marah batu esensi darah ini, dia akan langsung musnah. Apa yang harus dilakukan? Long Chen terjebak di tempat yang sulit. Darah naganya bisa menekan darah naga lain tetapi bukan batu esensi darah Raja Naga. Fakta bahwa batu esensi darah tidak secara langsung menyerang kemungkinan besar memberikan wajah pada darah esensi naga sejati di dalam tubuhnya. Itu baru saja memberi peringatan. Jika dia mencoba lagi, itu pasti akan menyerang. Long Chen hanya menatapnya. Karena dia tidak mendekat lagi, cahaya ganas itu kembali tenang. Long Chen mengulurkan tangan dengan hati-hati, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengungkapkan niat baiknya. Tapi entah batu esensi darah itu menolak untuk berkomunikasi dengannya, atau tidak memiliki kesadarannya sendiri, batu itu memasuki keadaan mengamuk sekali lagi, menyebabkan Long Chen langsung menarik tangannya kembali. Kali ini, dia melihat tetesan darah keluar dari lengannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa lengannya telah retak. Ini adalah reaksinya. Sial, kekuatan Raja Naga sangat hebat. Bagaimana bisa keberadaan yang menakutkan seperti itu mati? Long Chen tercengang. Raja Naga ini benar-benar layak dikagumi. Tidak heran Evil Moon menyuruhnya untuk berhati-hati. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak boleh memaksanya, atau dia akan mati. Sayang sekali Raja Naga sudah mati. Mungkin jika dia masih hidup, saya bisa berkomunikasi dengannya. Sekarang, itu hanya bisa bertindak secara naluriah. Long Chen menghela nafas tanpa daya. Ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh intelijen. Adapun kekuatan, itu omong kosong. Pada saat ini, lelaki tua itu pasti akan secara akurat mengatakan bahwa di depan kekuatan absolut ini, tidak ada skema yang akan membantu. Batu darah esensi bahkan tidak secara langsung menyerang Long Chen, tetapi hanya menyentuh kekuatan Raja Naga tidak tertahankan baginya. Baik, aku akan menguji jurus tak tertandingiku. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Membentuk segel tangan, ruang kekacauan utama bergidik. Energi spasial menyelimuti batu darah esensi. Tiba-tiba, batu darah esensi mengamuk. Long Chen ingin menariknya ke ruang kekacauan utama, membuatnya marah. Teriakan Naga yang marah terdengar saat dia bertarung. Ruang kekacauan utama bergetar hebat, setelah itu aura suci dan gigih naik. Long Chen sangat senang. Batu darah esensi akhirnya memprovokasi kekuatan manik kekacauan utama. Long Chen tidak pernah jelas tentang kekuatan manik kekacauan utama, tetapi dia tahu itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dia hanya tidak tahu apakah itu bisa menekan batu darah esensi atau tidak. Cahaya esensi batu darah meningkat. Sepertinya dua kekuatan tak berbentuk sedang berbenturan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari dalam ruang kekacauan utama dan tekanan tak terbatas muncul. Manik kekacauan utama tampaknya marah. Di depan tekanan itu, batu darah esensi diam. ditekan dan mulai melayang. Long Chen sangat senang. Saat dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkannya dengan lancar, suara retak terdengar. Retakan kecil muncul di seluruh batu darah esensi. Long Chen melompat dan segera menghentikan manik kekacauan utama. Ketika hisapannya berhenti, batu darah esensi kembali ke lokasi dan penampilan aslinya. Bahkan di depan kekuatan absolut, ia menolak untuk tunduk. Itu lebih baik pecah. Baiklah, akan sangat disayangkan untuk menghancurkan harta suci seperti itu. Karena itu tidak memiliki nasib dengan saya, saya akan menyerahkannya kepada orang lain. Long Chen menghela nafas. Meskipun dia merasa tidak mau, dia memutuskan untuk menyerah. Manik kekacauan utama sekali lagi membuktikan kekuatannya, tetapi sayangnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia tidak bisa dengan aman mengambil batu darah esensi. Dia berpikir bahwa semua skema tidak berguna di depan kekuatan absolut. Prinsip itu menerima pukulan sekarang ketika dia menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan absolut, dia tidak dapat mengambil batu darah esensi. Persetan, apakah itu benar-benar sesuatu yang membutuhkan otak daripada otot? Long Chen sangat tidak mau meninggalkan hal-hal seperti ini. Tenang, aku bisa memikirkan sesuatu. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan duduk di samping batu darah esensi. Cahaya warna-warni terus bersinar terang. Itu membentuk gambar yang indah dengan esensi batu darah di inti gambar. Itu seperti bunga yang mekar. Long Chen menatapnya diam-diam ketika dia tiba-tiba terangkat. Mungkinkah? Ubin tulang muncul di tangan Long Chen. Ada juga gambar yang diukir di dalamnya. Long Chen menatapnya dengan tak percaya. Bab 2475 harta karun yang ditinggalkan untuk siapa? Begitu Ubin tulang muncul, genangan darah menjadi sunyi. Ubin tulang mulai memancarkan cahaya yang sama dengan batu esensi darah. Apakah Ubin tulang ini seharusnya digunakan di sini? Long Chen perlahan mengirim Ubin tulang ke batu esensi darah. Kali ini, itu tidak menolaknya. Itu memungkinkan dia untuk mendekat dan mendekat sampai dia benar-benar menyentuhnya. Pada saat itu, penglihatannya menjadi gelap dan genangan darah hilang. Seorang tetua berambut putih muncul di hadapannya. Penatua berambut putih itu kurus dan memunggungi dia. Tangannya terkepal di belakangnya. Dia perlahan berbalik ketika Long Chen muncul. Hal pertama yang Long Chen perhatikan adalah matanya. Mereka adalah mata yang dapat melihat dunia, mata yang telah melihat transformasi alam semesta. Mata itu penuh kebijaksanaan. Dia merasa mereka bisa melihat semua rahasianya. Penatua itu tampak terkejut melihat Long Chen. Aku tidak menyangka bahwa yang aku tunggu adalah manusia dengan darah esensi naga sejati. Suara sesepu itu lembut. Setiap kata-katanya tampaknya memiliki kecerdasan yang tak terduga, seolah-olah setiap kata mengandung semacam dao. Junior Long Chen menyapa senior. Long Chen buru-buru membungku, bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah orang ini adalah penguasa sarang 10 ribu naga. Penatua itu mengangguk. Bagaimana penasaran? Apakah Anda keturunan Yun Sang? Tidak, Sovereign Yun Sang dan saya hanya bertemu sekali. Long Chen terkejut. Kalau begitu itu aneh, Yun Sang memberitahuku bahwa keturunannya suatu hari akan datang dengan genteng tulang itu. Tetapi Anda memiliki darah esensi naga sejati, dan aura Anda benar-benar berbeda dari Yun Sang. Sulit dipercaya, Penatua itu berhenti sejenak, tampaknya menghadapi beberapa kesulitan. Senior, apakah Sovereign Yun Sang memiliki kesepakatan dengan Anda pada hari itu? Menyelidiki Long Chen. Penatua itu mengangguk. Saat itu, Yun Sang tiba tepat saat aku memasuki tahap akhir pertempuranku melawan Raja Jahat Pemakan Surga. Jika bukan karena Yun Sang, aku akan mati bagi Raja Jahat Pemakan Surga, dan dia akan mengaktifkan seni perenungan jiwa pemakan surga untuk menghidupkan kembali sebagian dari prajurit armor hitamnya yang telah jatuh, menghancurkan dunia bintang bidang surgawi. Yun Sang lah yang datang pada saat kritis untuk membantu saya, tetapi saya telah kehabisan sumber saya saat itu. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjalani kelahiran kembali Nirwana. Untuk berterima kasih kepada Yun Sang, saya menyerahkan 10 ribu naga sarang kepadanya. Tetapi dia tidak menginginkannya, mengatakan bahwa keturunannya akan membutuhkannya di masa depan. Saya memberinya tulang kristal ini sebagai tanda kepercayaan, dan kemudian saya kehabisan energi. Sama seperti aku mati, saya meninggalkan esensi jiwa saya untuk menjaga tempat ini menunggu orang dengan tulang kristal. Sekarang Anda telah datang, tetapi Anda bukan keturunan Yun Sang. Anda juga memiliki darah esensi naga sejati. Karma ini tidak bisa saya pahami. Selain itu, hanya sebagai gumpalan esensi jiwa, saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk meramal apapun. Petik 2. Long Chen terkejut. Apakah Soverein Yun Sang memiliki keturunan? Itu tidak masuk akal. Para penguasa semuanya adalah sosok penyendiri yang bahkan tidak memiliki istri. Bagaimana mereka bisa punya anak? Long Chen berkata, karena Soverein Yun Sang menyerahkannya kepada keturunannya, maka harta ini seharusnya tidak bernasib sama denganku. Aku akan pergi. Saya minta maaf karena mengganggu Anda. Petik 2. Jika itu adalah harta orang lain, maka dia mungkin akan memperebutkannya. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang Soverein Yun Sang tinggalkan untuk orang lain, maka pasti ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Dia tidak bisa melawannya. Pelan, pelan. Penatua menggelengkan kepalanya. Karma yang terlibat dalam hal ini pasti telah menjadi kacau di suatu tempat. Yun Sang adalah putra surga. Dia memiliki mata takdir surgawi yang mampu melihat masa lalu dan masa depan. Dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu secara teori, tetapi Anda tetap datang. Apakah Anda keturunan Yun Sang atau tidak, Anda harus mengambil batu esensi darah. Tulang kristal telah menembus penghalang. Saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindunginya. Tulang kristal ini juga dapat menghancurkan penghalang di luar sehingga Anda dapat mengambil empat tulang surgawi. Petik 2. Itu, sepertinya tidak terlalu cocok. Long Chen ragu-ragu. Tentu saja, Anda tidak perlu mengambilnya. Anda dapat meninggalkannya untuk diambil orang lain. Terserah Anda, kata yang lebih tua. Yah, jika itu hanya akan bermanfaat bagi orang lain, saya lebih suka itu menguntungkan saya. Long Chen tersenyum. Bagaimana penasaran? Meskipun Anda seorang manusia, Anda memiliki darah esensi naga sejati, dan secara praktis menyatu dengan Anda. Tidak ada spirit root tetapi mampu menggunakan semua elemen. Tidak ada spirit bond tetapi mampu memanifestasikan semua makhluk hidup. Yah, itu tidak masalah. Saya tidak punya energi untuk menebaknya. Pertemuan kita juga bisa dihitung sebagai takdir. Darah esensi naga biru memurni, tapi kurang dalam kekuatan. Meski sudah kamu haluskan, kekuatan yang bisa kamu kendalikan masih terbatas. Anda bahkan tidak dapat menggunakan kemampuan surgawi ras naga. Biarkan saya membantu Anda membersihkan darah esensi naga biru Anda dan mengirim darah esensi saya sendiri ke tubuh Anda. Dengan betapa mudahnya kau bisa berasimilasi dengan darah esensi naga sejati, kau seharusnya bisa mengendalikan kekuatanku dengan sempurna. Adapun berapa banyak kemampuan surgawi ras naga yang bisa kamu kendalikan, itu akan tergantung pada kekuatanmu sendiri. Penatua meletakkan tangan di bahu Longchen. Dia tampak agak penasaran seolah ingin tahu apa yang akan terjadi jika Longchen menyerap darah naganya. Senior, kamu tidak bisa. Seru Longchen. Kenapa tidak? Penatua itu terkejut. Ini adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh setiap manusia. Senior, ketika saya dalam bahaya besar, saya diselamatkan oleh pemilik darah esensi ini. Jika bukan karena naga itu, aku pasti sudah mati. Saya memiliki kesepakatan dengan senior itu untuk membantu mereka mencapai satu hal. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, mereka tidak pernah memberitahu saya apapun. Jika saya membersihkan darah naga mereka, senior itu mungkin tidak dapat menemukan saya. Kalau begitu aku akan melanggar perjanjian kita, itu pengkhianatan, kata Longchen. Saat Longchen berbicara, di langit berbintang yang jauh, seekor naga yang telah melampaui ruang dan waktu perlahan membuka salah satu matanya. Matanya lebih besar dari bintang. Di dalam bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang terpantul di matanya, ada satu titik debu yang menarik perhatiannya. Sebuah tanda muncul di matanya. Mata itu bergetar sedikit dan kemudian melewati kehampaan. Setelah itu, mata raksasa itu tertutup. Betapa membosankan. Sebuah suara bergema melalui bintang. Suara itu sedingin es namun juga sepertinya mengandung sedikit kepuasan. Tiba-tiba, sebuah tanda muncul di mata sesepu itu. Tanda itu identik dengan tanda yang muncul di dalam mata raksasa itu. Jadi begitu, Penatua tiba-tiba tertawa. Dia menekan tubuh Longchen, dan kekuatan agung mengalir di dalam dirinya. Senior, kamu, Longchen terkejut dan marah. Berhenti. Longchen melepaskan kekuatan penuhnya. Akibatnya, Blutki dengan marah menabrak tubuhnya. Dia mencoba untuk memaksa keluar darah naga tua, tapi sekarang tubuhnya secara otomatis menyerapnya. Rasanya seperti lava mengalir ke tubuhnya. Apakah kamu atau hanya sakit kepala? Raung Longchen. Namun, tidak peduli bagaimana dia menolak, itu tidak ada gunanya. Dia ingin menggunakan kekuatan manik kekacauan utama, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Itu tidak pernah mendengarkan perintahnya. Penatua ini bukanlah hal yang bisa dia hisap. Hahaha, sungguh bocah yang menarik. Penatua tertawa bukannya marah. Melihat pembuluh darah Longchen berdenyut-denyut dan dia terlihat seperti pembunuh, tetua itu berkata, saya tidak membersihkan darah naga Anda, saya juga tidak memiliki kemampuan itu. Saya hanya membantu Anda menebus beberapa Dragon Key yang kurang Anda miliki. Skala terbalik naga biru yang Anda peroleh sedikit kekurangan darah esensi karena beberapa kejadian tak terduga ketika skala jatuh dari tuannya. Selanjutnya, setelah puluhan ribu tahun, esensinya perlahan memudar. Pada saat Anda mendapatkannya, itu telah kehilangan sebagian besar esensinya, sehingga Anda tidak dapat membangkitkan kemampuan surgawi ras naga ketika Anda menyempurnakannya. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu semua ini? Tanya Longchen. Penatua itu tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Saya sekarang mencoba menggunakan darah esensi saya untuk mi darah esensi naga sejati Anda. Itu akan memperkuat kekuatan darah naga Anda, memperkuat tubuh fisik Anda. Jika Anda beruntung, mungkin Anda bisa mendapatkan kemampuan surgawi ahli itu. Namun, proses itu akan sangat menyakitkan, jadi Anda harus siap secara mental. Longchen sangat senang. Saya siap, selama kamu tidak membasu darah naga asliku, aku tidak takut sakit. Penatua itu mengangguk, tanda itu muncul di matanya sekali lagi. Baiklah, kalau begitu aku mulai. Meskipun Longchen sudah siap, ketika rasa sakit mulai muncul, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Di dalam tubuhnya, rasanya seperti duri melewati pembuluh darahnya. Dia merasa semua sarafnya langsung menjadi tegang. Rambutnya berdiri. Namun, dia tidak mengeluarkan suara. Penatua itu mengangguk, tidak buruk. Bahkan di antara ras naga, tidak banyak yang bisa menahan rasa sakit ini. Namun, Anda tidak boleh pingsan. Periksa dengan cermat darah naga Anda saat mengalir melalui pembuluh darah Anda. Itulah satu-satunya cara Anda akan dapat dengan sempurna mengontrol kemampuan surgawi apapun yang Anda bangun. Petik 2. Longchen melakukan yang terbaik untuk mengangguk. Dia tidak bisa berbicara karena rasa sakitnya. Semakin menyakitkan, semakin tajam indranya tumbuh. Rune mulai muncul di dalam darahnya. Begitu mereka muncul, mereka memasuki kepalanya. Sebuah Rune muncul di dahinya, secara bertahap semakin jelas sampai mulai bersinar terang. Ledakan Cahaya surgawi meledak dari Longchen. Kidarah Longchen langsung menyala dan teriakan naga bergema melalui ruang ini. Bab 2476 Segel Naga Asure Tanda didahil Longchen perlahan memudar. Longchen merasa seolah-olah sesuatu yang baru telah muncul dalam ingatannya. Longchen perlahan mengulurkan tangan. Garis-garis muncul di salah satu sisik di telapak tangannya. Ketika dia mengepalkan tinjunya, ruang bergetar dan bergemuruh. Hanya dengan mengepalkan tinjunya, riak muncul di kehampaan. Ini, Longchen terkejut dan senang. Dia melihat Rune di telapak tangannya dengan tidak percaya. Segel Naga Asure, saya tidak mengharapkan Anda untuk membangkitkan kemampuan surgawi ini, kata tetua. Apakah gerakan ini sangat menakjubkan? Tanya Longchen dengan penuh semangat. Segel Naga Asure ini, di antara 30 kemampuan Dewa Ras Naga Dewasa Sejati. Itu adalah yang terlemah, kata sesepuh ragu-ragu. Apa? Saya merasa itu sangat kuat. Longchen menatap tangannya. Kekuatan dari skala yang ditingkatkan membuatnya merasa seperti dia bisa mengobrak abrik kekosongan. Bagaimana ini bisa menjadi yang terlemah? Untuk Ras Naga Sejati, Asure Dragon Cell adalah teknik yang paling tidak berguna. Kadang-kadang digunakan untuk memperkuat satu bagian tubuh. Tapi tubuh fisik Ras Naga Sejati sangat kuat, jadi teknik ini tidak ada artinya. Itu adalah yang terlemah dalam kekuatan pertahanan dan kekuatan membunuh. Batuk, kamu tidak akan merasa tidak enak jika aku mengatakan hal ini, kan? Penatua tampak malu untuk mengatakan hal-hal ini. Tidak, itu bukan salahmu. Mungkin tidak ada artinya bagi Ras Naga, tapi itu berguna bagiku. Aku bukan Naga Sejati, jadi aku bisa memperkuat tubuhku dengan ini. Aku akan bisa mengambil benda suci dengan tangan kosong sekarang. Gaya bertarung terkuatku adalah jarak dekat, jadi Azure Dragon Cell ini sangat cocok untukku, kata Longchen sambil tertawa. Baiklah, aku merasa kasihan padamu, tapi sekarang sepertinya kamu menyukai teknik ini. Saya tidak akan menyebutkan kemampuan dewa penghancur dunia lainnya dari Ras Naga Sejati. Sikapmu ini benar-benar baik, berapa banyak pembudidaya yang bisa mencapai ketenangan seperti ini. Tidak heran itu, penatua itu tiba-tiba menutup mulutnya. Longchen tidak memperhatikan keanehan ini. Dia berkata, keberuntungan saya selalu buruk, jadi jika saya tidak memiliki cara untuk menghibur diri, saya mungkin sudah bunuh diri sejak lama. Aku sudah terbiasa. Senior, apakah kamu Raja Naga? Saya merasa pertumbuhan dan kelahiran sarang naga ini tampaknya mencerminkan pertumbuhan seluruh alam semesta. Bisakah Anda membiarkan saya melihat bagaimana sarang 10 ribu naga dibuat? Prinsip-prinsip dibalik sarang 10 ribu naga terkait dengan esensi alam semesta. Penatua menatap Longchen dan tiba-tiba tertawa. Setiap orang yang datang ke sini datang untuk mencari harta karun, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyadari apa sebenarnya harta karun itu. Anda adalah orang pertama yang mampu melihat begitu dalam. Longchen menyelidiki, Senior, apakah Anda akan mengatakan sesuatu seperti itu tetapi, sayangnya, dan semacamnya. Hahaha. Penatua itu tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, namun, sayangnya, harta ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan. Itu hanya bisa dipahami oleh diri sendiri. Ini adalah grendau sejati, sesuatu yang tidak dapat ditularkan melalui mulut, juga tidak dapat dituliskan. Rahasia alam semesta dilihat secara berbeda oleh setiap orang. Baiklah, saya tidak benar-benar mengerti, tetapi kedengarannya sangat menakjubkan. Karena saya tidak dapat memilikinya untuk saat ini, saya tidak akan memikirkannya, kata Longchen. Dia tahu bahwa dia tidak akan cukup beruntung untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Jika seseorang sekuat raja naga yang tak terbayangkan kuatnya ini menolak untuk memberitahunya, maka dia harus memiliki alasannya. Mungkin bahkan dia tidak berani melanggar beberapa pantangan. Apakah yang ada di sumber naga yang menyerap energiku adalah temanmu? Tanya yang lebih tua tiba-tiba. Ah, kamu pasti sedang membicarakan Efil Moon. Ya, itulah pasangan hidup dan mati saya, kata Longchen. Apa kamu yakin? Dulu seseorang yang lebih kuat dariku. Dengan menyerap energi dari sumber naga, itu melemahkan Segel Yun Sang. Ras naga jahat yang gelap adalah naga jahat yang paling khas darah, paling kejam, dan paling jahat. Saya masih memiliki beberapa kekuatan dan dapat menghentikannya jika Anda mau. Kalau tidak, begitu Segel Yun Sang rusak, yang pertama akan dilahapnya adalah Anda, peringatkan Penatua. Tidak, aku mempercayainya sepenuhnya. Efil Moon tidak akan mengkhianatiku. Ini bukan hanya senjata saya atau chip judi. Saya percaya Efil Moon dengan hidup saya. Senior, tolong izinkan untuk menyerap apapun yang diinginkannya, kata Longchen. Meskipun Efil Moon jahat, untuk beberapa alasan, Longchen terkadang membentuk resonansi dengannya. Mungkin dia sendiri juga jahat, menjadikan mereka pasangan yang sempurna. Burung dari bulu berkumpul bersama. Dia tidak tahu, tapi dia menolak untuk percaya bahwa Efil Moon akan mengkhianatinya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa percakapannya dengan sesepu ini didengar kata-demi kata oleh Efil Moon. Bodoh sekali, Efil Moon menghela nafas. Sekarang dia mengerti mengapa Yun Sang menyerahkannya kepada Longchen. Ditemukan bahwa itu terinfeksi oleh perasaan Longchen. Eksistensi yang tidak pernah memiliki perasaan untuk bergerak akhirnya tergerak. Kata partner terasa sangat asing sebelumnya. Penatua itu mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggunya. Mari kita bicara tentang segel naga azure. Itu adalah rune darah naga yang bisa memasuki keadaan ofensif dan defensif. Ketika Anda mengepalkan tinju Anda, itu dalam keadaan ofensif, tetapi Anda masih belum mendapatkan kendali atas esensinya. Ini berbeda dari seni magis ras manusia. Tidak ada apa-apa tentang kerjasama antara hati, pikiran, dan jiwa. Karena menjadi kemampuan surgawi yang paling dasar, ia juga tidak memiliki segel tangan. Itu hanya membutuhkan aplikasi yang benar dari darah esensi Anda. Petik 2. Penatua mengangkat jari dan menyentuh bahu Longchen. Persis seperti itu, bahu Longchen tertusuk. Darah berceceran, dan rasa sakitnya mengejutkan Longchen. Senior, kamu. Terlepas dari kondisinya saat ini dengan azure dragon battle armor, tetua ini dengan santai melukainya tanpa dia bisa melawan. Jika Penatua ingin membunuhnya, bukankah dia akan mati dalam satu pukulan. Penatua menunjuk lukanya, dan hanya ketika Longchen melihat dari dekat, dia melihat tanda muncul di sisik naga di sekitar luka. Krune itu menyembuhkan lukanya tanpa dia mengedarkan energi hidupnya. Hanya dalam beberapa detik, lukanya sembuh. Apakah kamu lihat? Krunenya sama, tetapi warnanya berbeda. Krune merah mewakili pelanggaran, sedangkan hijau mewakili pertahanan. Jika Anda adalah bagian dari ras naga, Anda tidak perlu aktif bertahan. Darah naga Anda akan secara otomatis beralih dari serangan kepertahanan untuk memblokir serangan ini. Namun, Anda belum memupuk reaksi darah naga Anda, menyebabkannya terlalu lambat. Seharusnya langsung sembuh, tapi malah memakan waktu selama ini. Jika Anda ingin mengontrol teknik ini, Anda harus bekerja keras untuk mengontrol darah esensi Anda. Sini, serang aku sekarang dengan teknikmu yang paling mahir, kata yang lebih tua. Hampir tanpa ragu, Longchen melepaskan tamparan. Hanya sekali tangannya bergerak, dia menyadari ini salah, dan dia buru-buru mengubahnya menjadi cakar ke arah dada sesepuh. Gerakan Longchen sangat cepat, tetapi yang lebih tua dengan mudah menangkap pergelangan tangan Longchen. Dia langsung merasa seperti pergelangan tangannya telah ditangkap oleh kunci baja. Dia mendapati dirinya tidak dapat menggunakan sedikitpun kekuatan. Longchen terkejut dengan ini. Apakah ini kekuatan Raja Naga? Tidak. Raja Naga telah kehilangan tubuh fisiknya dan tidak lebih dari seuntai esensi jiwa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Seberapa kuat dia sebelumnya? Gerakanmu salah. Bagi manusia, memang benar keinginan untuk bergerak terlebih dahulu. Tapi Raja Naga menggunakan kekuatan kasar. Gaya bertarung kami adalah kekerasan dan mendominasi. Ini langsung dengan tujuan untuk menghancurkan semua oposisi. Selama Anda cukup kuat, tidak masalah teknik apa yang Anda gunakan. Bahkan kentut bisa membuat pasukan runtuh. Jika Anda tidak cukup kuat, maka teknik apapun yang Anda gunakan, itu hanya permainan monyet. Anda tidak akan bisa beresonansi dengan darah naga Anda jika Anda bertarung seperti ini. Tanpa kekuatan darah naga Anda mendukung Anda, Rune akan menjadi lemah. Coba lagi. Kali ini, jangan gunakan yuan spiritual atau energi jiwa Anda. Lupakan tentang mereka. Gunakan hanya kekuatan kasar. Itu adalah kekuatan tubuh fisik, kata tetua, mendorong Longchen mundur beberapa langkah. Tatapannya menjadi tajam seperti guru yang tegas. Longchen dengan penuh syukur mengangguk. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Darah esensinya mengalir di dalam tubuhnya dengan cepat, bergemuruh. Sebuah rune menyala di tinjunya. Tepat ketika Longchen mulai mengumpulkan kekuatan, darah esensinya mulai mendidih, dan kekuatan meledak melalui nadinya seperti gunung berapi yang meledak. Pada saat ini, Longchen mengalami apa artinya darah naganya beresonansi dengan segel naga azure. Dia dengan mudah memadatkan semua kekuatannya ke dalam tinjunya. Dengan teriakan, Longchen menghantamkan tinjunya ke yang lebih tua. Kekosongan runtuh seolah-olah tidak mampu menanggung kekuatan ini. Penatua meledak. Ruang tempat mereka berada menghilang, dan batu esensi merah muncul di depannya. Senior Longchen menjerit kaget. Namun, tidak ada yang menjawab. Semuanya seperti mimpi. Longchen menatap batu darah esensi di depannya. Akhirnya, Longchen membungkuk dalam-dalam ke arah batu darah esensi dan mengambilnya. Setelah menyentuhnya, dia merasakan hubungan yang dekat dengannya. Dia tahu bahwa Raja Naga telah memasukkan darah esensi di dalam batu ke dalam tubuhnya, menghasilkan hubungan ini. Longchen menyadari bahwa kekuatannya telah sangat melemah. Dia memperkirakan bahwa sesepuh telah memasukkan setidaknya setengah dari kekuatannya ke dalam tubuhnya. Di dalam kolam darah, semua darah esensi naga bersujud ke arahnya. Seolah-olah dia telah menjadi Raja Naga. Longchen membentuk segel tangan, menyedot genangan darah dan esensi batu darah ke ruang kekacauan utama. Setelah itu, Longchen kembali ke pintu masuk. Ketika dia melewati penghalang, dia sekali lagi muncul di bawah skala terbalik dari mayat Raja Naga. Dia baru saja muncul ketika panah tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Bab 2477 Aku ingin membunuh seseorang. Panah tajam menembus udara begitu cepat sehingga Longchen bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Ini adalah jebakan yang waktunya tepat. Meskipun melakukan yang terbaik, bahu dan lengannya tertusuk. Tidak diketahui bahan apa yang mereka buat, tetapi mereka berhasil mengabaikan pertahanan sisik naganya. Ketika tubuhnya tertusuk, semacam energi yang menempel pada anak panah menyebabkan dagingnya mulai mengeras. Itu mulai berubah menjadi baja hitam. Hahaha, bocah kecil, aku menyuruhmu keluar dari sini tetapi kamu menolak. Sekarang bahkan jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, itu tidak akan berhasil. Petik 2 Suara tawa terdengar, kurcaci itu muncul di depan Long Chen, memandang rendah dirinya. Idiot, sekarang kamu telah melukaiku, bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, itu tidak akan berhasil. Niat membunuh Long Chen langsung meletus. Dia telah ceroboh. Serangan diam-diam ini mungkin akan menusuk kepalanya jika dia tidak dalam kondisi puncaknya dengan azure dragon battle armor aktif. Dua bongkahan logam jatuh dari lukanya. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya, dan jika kekuatannya sendiri tidak cukup kuat untuk mengeluarkan energi aneh ini, mungkin hanya butuh beberapa saat sebelum dia berubah menjadi patung logam. Jika dipukul di kepala, maka itu akan sangat berbahaya. Zhao Ritian, Long Chen dapat dihitung sebagai sekutu keluarga surgawi. Jangan pergi terlalu jauh. Masalah ini bisa berakhir di sini. Long Chen, pergi, kata Feng Fei. Seorang sekutu, apa sebuah lelucon? Setelah pergi selama beberapa tahun, apakah keluarga dewa telah jatuh hingga membutuhkan sekutu? Bocah, semua yang ada di sini adalah milikku, jadi jika kamu ingin pergi, serahkan harta apapun yang kamu dapatkan, tuntut Zhao Ritian. Dia jelas tahu bahwa selama Long Chen pergi, kemungkinan besar dia telah mendapatkan harta karun. Kamu pikir kamu siapa untuk bertindak sombong di depanku? Long Chen melangkah maju dan melepaskan pukulan. Kamu benar-benar bodoh. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menyerang saya? Zhao Ritian mencibir dan juga melepaskan pukulan. Meskipun Zhao Ritian pendek, pukulannya menyebabkan langit dan bumi bergetar bersamanya. Bahkan tanpa manifestasinya muncul, bintik-bintik cahaya terwujud di udara seperti bintang. Tubuh daging dan darahnya langsung berubah menjadi logam. Itu adalah pemandangan yang aneh. Kedua tinju mereka bertabrakan, tetapi suaranya tidak terdengar, terdengar lebih seperti dua tinju logam yang bertabrakan. Tinju Longchen ditutupi sisik naga. Itu seperti dia mengenakan satu set sarung tangan yang keras. Zhao Ritian terlempar ke belakang selusin langkah, tinjunya hilang. Itu telah dihancurkan tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Itu seperti sepotong logam yang meledak. Kekuatan tubuh fisiknya cukup untuk menghancurkan jutaan tubuh logam Zhao Ritian. Murid Feng Fei menyusut. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Zhao Ritian. Ia dilahirkan dengan tubuh bawaan dari logam. Dia bisa mengendalikan semua logam di dunia. Tubuhnya bukan lagi daging dan darah, melainkan tubuh logam yang tak pernah mati. Item Divine tidak bisa menghancurkannya, tetapi pukulan dari Longchen bisa. Hahaha, kamu agak menarik. Membunuhmu akan menyenangkan. Zhao Ritian melihat tangannya yang telah diledakkan dan tertawa. Tubuh logamnya dengan cepat sembuh, bahkan tidak meninggalkan bekas lukanya. Tawamu benar-benar penuh kebencian. Aku merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya. Longchen menatap Zhao Ritian. Tiba-tiba, dia dengan dingin bertanya, kembali di jalan imemorial, ada empat orang idiot yang mengalami kesengsaraan. Salah satunya terdengar seperti Anda. Ekspresi Zhao Ritian langsung berubah. Niat membunuh meledak darinya. Kamu, itu kamu. Anda merusak kesengsaraan kami. Kami harus menjalani kesengsaraan kedua yang sangat menyakitkan untuk menebusnya. Mati, Zhao Ritian dengan marah menyerang. Jadi itu benar-benar kamu. Bagus, kalau begitu kita bisa menyelesaikan permusuhan lama dan baru kita bersama. Long Chen juga marah. Kempat idiot itu hampir membuat Yue Xiaokian terbunuh. Dia selalu ingat permusuhan ini. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan menghancurkanmu menjadi daging busuk dalam sekejap. Raung Zhao Ritian. Tubuhnya meledak dengan cahaya. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala, mengubahnya menjadi monster tak terbendung yang terbuat dari sejuta logam. Lalu aku akan menghancurkanmu menjadi logam busuk. Long Chen menghadapi serangan marah Zhao Ritian dengan tinjunya. Krune menyala di tinju Long Chen. Setiap pukulan menyebabkan kekosongan runtuh. Ketika mereka mendarat di Zhao Ritian, meskipun mereka tidak lagi menyebabkan tubuhnya meledak seperti pertukaran pertama mereka, mereka masih meninggalkan penyok besar di tubuh logamnya. Namun, tinju Long Chen juga menerima dampak. Tubuh Zhao Ritian sangat keras, bahkan lebih keras dari benda-benda suci. Long Chen baru saja memukul mundur Zhao Ritian ketika Zhao Ritian membuka mulutnya. Tiba-tiba, lidahnya berubah menjadi pedang tajam yang menusuk ke arah kepala Long Chen. Long Chen buru-buru memutar lehernya, menyebabkan lidah meninggalkan luka panjang di sepanjang dahinya. Lukanya dengan cepat berubah menjadi hitam dan mulai menjadi logam. Long Chen meraih lidah Zhao Ritian dan kemudian menendang rahang Zhao Ritian. Zhao Ritian ditendang, sementara setengah dari pedang tajam tetap berada di tangan Long Chen. Long Chen menyeka dahinya, merobek gumpalan logam yang muncul di sana, sebelum sekali lagi menyerang Zhao Ritian. Tepat pada saat itu, ruang ini bergetar. beberapa orang muncul dari berbagai arah. Long Chen seorang wanita dengan busur di punggungnya terkejut setelah melihat pemandangan di depannya. Dia adalah Bei Tang Ru Suang dan dia telah masuk bersama dengan Namong Suyue. Yang lain juga datang pada saat yang sama dari arah lain. Beberapa dari mereka berasal dari jalur korap, sementara beberapa dari kekuatan netral. Namun, orang-orang itu tidak terlalu terkenal. Kemungkinan besar, mereka agak rendah hati dan suka menyembunyikan kekuatan mereka. Jika mereka tidak cukup kuat, tidak mungkin mereka bisa mencapai titik ini. Senior Feng Fei, apa yang terjadi di sini? Tanya Namong Suyue. Dia dengan cepat melihat mayat naga raksasa serta penghalang di sekitar empat tulang surgawi. Apakah ini pertarungan untuk harta karun? Ini adalah keluhan pribadi antara mereka berdua yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, keempat tulang surgawi ini milik keluarga surgawi. Semua harta lainnya terserah keberuntungan Anda sendiri, kata Feng Fei dengan dingin. Jelas, dia mengumumkan bahwa harta utama, empat tulang dewa, adalah miliknya. Nada suaranya cukup mendominasi. Ekspresi para ahli lainnya berubah ketika mereka tahu apa yang dimaksud dengan tulang dewa. Feng Fei menduduki mereka berempat hanya dengan sepatah kata. Dia telah pergi terlalu jauh. Apakah keluarga dewa benar-benar akan bertindak seperti ini? Berdasarkan apa? Menuntut seseorang. Berdasarkan fakta bahwa kami tiba di sini lebih dulu, dengus Feng Fei. Aku sampai di sini sebelum kamu, jadi kenapa kamu tidak enyah saja? Ejek Long Chen saat dia meninju Zhao Ritian kembali. Long Chen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga surgawi. Bahkan Feng Fei yang cantik tak tertandingi memiliki nada yang tidak disukai. Sekelompok semut berani melawan naga. Jika Anda menginginkan harta karun, maka keluarkan kekuatan Anda. Jika Anda tidak ingin hidup lebih lama, mengapa tidak mencoba melawan kami? Teriak Zhao Ritian dengan arogan saat dia menyerang balik Long Chen. Akibatnya, dia baru saja mendekati Long Chen ketika dia dikirim terbang kembali dengan tendangan. Kekuatan tendangan ini menciptakan riak mengejutkan di kehampaan. Jika Anda ingin memperebutkan mereka, silakan. Tapi jangan salahkan saya karena tanpa ampun saat itu, kata Feng Fei dengan dingin. Para ahli lainnya berkedut. Mereka melihat keempat tulang surgawi tetapi tidak berani pergi ke sana. Long Chen, apakah Anda ingin bantuan kami? Keluarga Dewa benar-benar sudah keterlaluan. Bei Tang Rusuang mengirim pesan spiritual kepada Long Chen. Tindakan arogan dan mendominasi Feng Fei dan Zhao Ritian telah membuatnya marah. Belum. Anda dan nona namong harus pergi ke tubuh Raja Naga dan mencoba memahami kekuatannya. Saya akan menguji kekuatan kurcaci ini, jawab Long Chen. Mayat Naga adalah harta karun tersendiri. Setiap skala berisi pesona daonya sendiri. Meskipun Raja Naga sudah mati, pesona dao tetap ada. Mendapatkan pemahaman darinya dan menguatkan dao Anda sendiri darinya akan sangat bermanfaat. Namong Zhu Yue melihat dari Feng Fei ke Long Chen dan Zhao Ritian. Pada akhirnya, dia memilih untuk berjalan ke mayat naga. Mengikutinya, yang lain juga bergerak. Tapi bukannya pergi ke arah mayat, mereka pergi ke sekitar altar untuk mencari harta karun lainnya. Beitang Rusuang dan Namong Zhu Yue memercayai pilihan Long Chen. Dia pasti sudah menjelajahi sekitarnya dan tahu bahwa tidak ada yang lebih baik dari mayat naga. Long Chen, apakah kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Tanya Zhao Ritian. Keduanya masih bertarung dengan tangan dan kaki mereka, tidak saling menekan. Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Kembali di jalan imemorial, kalian semua bertindak seperti Raja Surgawi, tetapi bukankah kalian masih menyelipkan ekor di antara kaki dan berlari? Jangan mainkan permainan seperti ini denganku. Anda ingin saya meminta teman-teman saya untuk melawan anda bersama sehingga anda punya alasan untuk melakukan pembantaian. Orang idiot sepertimu seharusnya tidak mencoba bermain-main denganku, Cibir Long Chen. Dia memaksa Zhao Ritian kembali dengan pukulan dan kemudian mengibaskan tangannya. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia mulai memahami apa yang dikatakan Raja Naga kepadanya tentang menggunakan darah naganya untuk bertarung. Hahaha. Tiba-tiba, ruang bergetar sekali lagi. Sebuah tawa arogan dan celaka terdengar. Dengan ini aku mengumumkan bahwa semua harta di sini adalah milikku, Monian. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Monian muncul di udara. Dengan kedatangannya, aura Long Chen tiba-tiba tumbuh secara eksplosif. Kidarahnya mengamuk di dalam dirinya. Monian, lindungi aku. Aku ingin membunuh seseorang hari ini. Bab 2478 Kekuatan Naga Liar Long Chen justru menunggu Monian tiba. Baginya untuk hanya tiba pada saat ini pasti berarti dia telah mengambil jalan yang salah, menghabiskan cukup banyak waktu. Dengan Monian di sini, Long Chen tidak lagi ragu. Darah esensi naga birunya mulai memenuhi tubuhnya dengan kekuatan. Hei, tunggu sebentar. Long Chen, kapan kamu menjadi begitu tanpa kelas? Anda akan menggertak seorang anak. Monian menatap Zhao Ritian yang pendek dengan bingung. Ini pasti sebuah tindakan. Dia harus memperhatikan bahwa Zhao Ritian adalah seorang kurcaci tetapi masih memanggilnya seorang anak. Hanya dengan sepatah kata, Monian telah menikam Zhao Ritian di tempat yang sakit. Zhao Ritian dilahirkan dengan tubuh logamnya. Karena membangkitkan bakatnya terlalu dini, tubuhnya tidak dapat tumbuh seperti orang lain. Itulah sumber kegelapan di hatinya. Mati, Zhao Ritian dengan marah menunjuk satu jari dan panah melesat ke arah Monian. Hati-hati, memperingatkan Long Chen, khawatir Monian akan meremehkan kekuatan Zhao Ritian. Bang! Panah Zhao Ritian meledak di udara seolah-olah terkena panah tak terlihat. Fragmen ditembakkan ke segala arah. Beberapa fragment mendarat di tanah, menyebabkan gumpalan logam mulai tumbuh. Monian berseru, sial, kamu bisa mengubah benda menjadi logam. Tidak buruk, anak kecil, apakah anda tertarik untuk membuka toko pandai besi dengan saya? Petik 2. Monian belum pernah menyaksikan kekuatan semacam ini sebelumnya, tetapi mulutnya tidak menyayangkan Zhao Ritian. Dia berhasil mengubah kemampuan surgawi bawaan Zhao Ritian menjadi alat untuk mencari nafkah. Kamu berani menghujatku. Aku akan membunuhmu. Mata Zhao Ritian berubah merah. Sorti, lawanmu adalah aku. Long Chen memblokir jalan Zhao Ritian. Mati. Zhao Ritian semakin marah, dan tangannya mencakar ke arah Long Chen seolah ingin mencabik-cabiknya. Cakarnya mencapai Long Chen secara instan, tetapi sebelum mereka bisa menyentuhnya, sebuah tangan memukul wajahnya dari sudut yang aneh, menyebabkan wajah logamnya berubah. Dia menabrak tanah. Gelombang bumi mengejutkan para ahli yang telah tiba. Kepala Zhao Ritian telah diratakan oleh Long Chen. Itu tidak lagi tampak seperti kepala. Sebaliknya, itu seperti tutup panci. Kekuatan tamparan itu begitu besar sehingga orang lain tidak bisa mempercayainya. Bahkan Long Chen menatap telapak tangannya dengan heran. Dalam pertarungan mereka, Zhao Ritian telah bertindak seolah-olah dia hanya dengan Long Chen sebagai umpan untuk membuat orang lain bergabung melawannya. Dengan begitu, dia akan punya alasan untuk membunuh mereka semua. Namun, Long Chen juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan belum menunjukkan Divine Art yang menamparkan wajahnya. Itu karena dia khawatir Zhao Ritian menjadi gila dan memulai pembantaian sebelum Mon Yan tiba. Sekarang Mon Yan ada di sini, Long Chen tidak perlu khawatir tentang yang lain. Dia langsung menggunakan tamparannya. Teknik ini, yang awalnya hanya merupakan pukulan memalukan bagi pikiran, kini telah menjadi serangan yang tiada taranya. Mungkin tidak banyak orang yang mampu menerimanya. Mon Yan, Namong Zui Yue, dan Beitang Rusuang semuanya terkejut dengan penampilan Zhao Ritian saat ini. Dia tidak lagi muncul sebagai manusia. kepala Zhao Ritian terhuyung-huyung. Bintang-bintang berputar di pikirannya. Meskipun dia tidak memiliki tubuh dari daging, tamparan ini benar-benar kejam, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya untuk sementara. Jika itu ahli lain, bahkan tidak ada jejak tengkorak mereka yang tersisa. Hahaha, Long Chen tertawa penuh semangat. Ini adalah kekuatan, kekuatan sejati. Kekuatan naga digunakan melalui daging dan darah. Dengan menggunakan yuan spiritualnya untuk mengendalikannya, itu secara alami menjadi lamban. Dengan petunjuk raja naga, Long Chen menikmati sensasi mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Para ahli lainnya tercengang karena Long Chen saat ini bahkan belum mengeluarkan teknik tanda tangannya, cincin surgawinya. Hanya dengan menggunakan kekuatan tubuh fisiknya, dia telah melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Long Chen jelas bukan manusia. Bagaimana mungkin manusia memiliki tubuh fisik seperti itu? Tebak salah satu ahli itu. Di antara semua orang yang hadir, orang yang paling terkejut adalah Feng Fei. Hanya dia yang menyadari betapa mengerikannya tubuh sejuta logam Zhao Ritian. Namun, tubuh itu seperti adonan di depan Long Chen. Bagus sekali, Long Chen. Anda telah berhasil membuat saya benar-benar marah. Petik 2. Kepala rata Zhao Ritian kembali ke keadaan normal. Sebuah cahaya yang keras bersinar di matanya. Itu pasti tubuh yang abadi. Rasa dingin menjalari para ahli yang menyaksikan ini. Zhao Ritian tampaknya tidak memiliki kelemahan. Bahkan dengan kepalanya diratakan, dia tidak terluka. Melawan tubuh abadi seperti itu akan membuat seseorang putus asa. Zhao Ritian dengan sinis berkata, Kembali di jalan imemorial, saya pikir saya ingat bahwa Anda menyebutkan nama Anda, tetapi saya tidak terbiasa mengingat nama orang lain. Aku bahkan tidak mengingatnya ketika aku mendengar namamu. Tapi aku akan mengingatnya sekarang. Anda adalah orang pertama yang memenuhi syarat untuk dibunuh oleh saya sejak saya datang dari medan perang melawan ras lain. Petik 2. Bumi mulai bergetar, tanah tiba-tiba terbelah, dan semburan puncak gunung mulai menyembur keluar dari tanah seperti bambu setelah hujan musim semi. Gunung-gunung itu memiliki warna yang berbeda, tetapi mereka memiliki kilau metalik. Mereka tampak terbuat dari logam. Ini adalah rahang semua orang jatuh. Mereka menyadari bahwa gunung-gunung ini adalah benda padat yang terbuat dari logam abadi dan surgawi. Sial, mengabaikan seberapa kuat Zhao yang pendek ini, kekuatan pengontrol logamnya sudah cukup untuk membuatnya menjadi orang terkaya yang masih hidup. Monian juga tercengang. Melihat logam mulia tak berujung keluar dari tanah, matanya memerah. Bukankah seseorang dengan kekuatan ini memiliki persediaan materi surgawi yang tak ada habisnya? Tubuh Zhao Ritian adalah sumber harta yang tak ada habisnya. Namun Zhu Yue menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Kemampuannya sendiri membuatnya harus menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya hanya untuk mengaktifkannya. Legenda mengatakan bahwa tubuh sejuta logam membutuhkan semua jenis bahan untuk diserap begitu kemampuan surgawi bawaan tubuh terbangun. Semakin banyak energi logam yang dia serap, semakin kuat dia tumbuh. Jumlah sumber daya yang dia serap pasti tidak terbayangkan. Bahkan jika seluruh kekuatan dunia dikumpulkan hanya untuknya, itu mungkin masih belum cukup untuk memberinya makan. Dia kemungkinan besar dipaksa untuk terus-menerus berkeliaran di dunia mengumpulkan energi logam mereka untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya keluarga dewa yang memiliki kemampuan untuk membesarkan monster yang begitu menakutkan. Kita sekarang berada dalam manifestasinya. Tempat ini telah menjadi dunianya, dunia yang penuh dengan energi logam. Apa yang kamu bicarakan? Mayat naga dan altar masih ada. Bagaimana tempat ini manifestasinya? Tanya Monian. Namun Zuiyue menjawab, selama ada logam di dunia, dia mampu mengasimilasinya. Gunung-gunung ini dibawa keluar oleh energinya. Dia bisa menggunakan energi mereka sesuka hatinya. Apakah Anda melihat gunung logam di belakangnya? Itu bukan objek fisik tetapi manifestasinya. Kekuatan manifestasinya telah bergabung dengan kenyataan, mengubahnya menjadi penguasa dunia ini. Long Chen benar. Orang ini sangat kejam dan jahat. Dia bertingkah lemah dengan harapan kita akan membantu Long Chen, memberinya cukup alasan untuk membunuh kita semua. Karena membangkitkan kemampuan divinenya terlalu dini, dia terjebak dalam bentuk kerdilnya. Hatinya menjadi bengkok saat itu, menghasilkan sifat ini. Saya bisa melihat kebrutalan di matanya. Namong Zui Yue khawatir. Untuk orang brutal seperti itu muncul di antara keluarga dewa bukanlah hal yang baik. Orang seperti itu tidak bisa lagi dinilai menurut logika orang normal. Hatinya yang bengkok membuatnya hampir mustahil untuk bekerja sama dengannya. Siapa takut, Long Chen pasti akan memukulinya sampai mati, kata Monian sambil tersenyum. Dia tidak khawatir sama sekali. Namong Zui Yue menggelengkan kepalanya. Tubuh sejuta logam adalah sejenis tubuh abadi. Tubuhnya tidak memiliki titik lemah, dan energinya berasal dari dunia dan manifestasinya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana mereka bisa bertarung melawan seluruh dunia. Bahkan jika Long Chen dapat bertarung dengan Zhao Ritian secara merata untuk sementara waktu, energi Zhao Ritian akan terisi kembali tanpa batas, sementara energi Long Chen perlahan-lahan berkurang. Kita harus siap membantu segera setelah Long Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mematahkan manifestasinya. Sifat mantap Namong Zhu Yue membuatnya mempersiapkan rencana cadangan. Zhao Ritian benar-benar menakutkan. Saat dia berbicara, medan terus berubah. Dunia telah sepenuhnya berubah. Altar sekarang dikelilingi oleh gunungan logam, dan tempat ini telah menjadi dunia logam. Dering logam terus-menerus hadir, seolah-olah udara sedang terinfeksi. Long Chen, teman dekat wanitamu khawatir kamu dipukuli oleh si pendek Zhao. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cocok untuk Anda, dan bahwa Anda bisa menghancurkannya hanya dengan melepas celana Anda dan mengencinginya. Aku sudah selesai membual untukmu, jadi jangan jadikan aku pembohong. Monian menangkupkan tangannya ke mulutnya dan berteriak keras. Rambut Zhao Ritian berdiri tegak karena marah. Tubuhnya berubah, dari hitam menjadi setiap warna pelangi. Gunung-gunung bergidik dan ruang membeku. Semua orang yang hadir merasa seperti mereka terikat oleh rantai tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka terkejut. Zhao Ritian menargetkan Long Chen, tetapi mereka masih terpengaruh sejauh ini. Maka tekanan yang dialami Long Chen pasti tak terbayangkan. Rasakan tinjuku. Zhao Ritian melepaskan pukulan, tinjunya bersinar dengan cahaya surgawi warna-warni. Ini adalah tinju yang berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bab 2479 roh raksasa menghancurkan surga. Bahkan mencicipi 10 tinjumu tidak akan berarti apa-apa. Ejek Long Chen. Zhao Ritian sekarang telah menjadi penguasa dunia ini. Setiap gerakannya didukung oleh kekuatan besar. Jika sebelum dia memasuki sarang 10 ribu naga, Long Chen akan tahu bahwa dia bukan tandingan lawan seperti itu. Tapi dirinya saat ini percaya diri. Cincin surgawinya muncul di belakangnya dengan 108 ribu bintang bersinar di dalamnya, cocok dengan 108 ribu sisik naga yang muncul di tubuhnya. Long Chen juga melepaskan pukulan, bertemu langsung dengan kepalan tangan Zhao Ritian. Cahaya menyilaukan meledak ketika kedua tinju mereka bertabrakan. Para ahli lain merasa dunia telah terkompresi. Rasa sakit yang tajam jatuh di dada mereka. Rasanya seperti hati mereka akan meledak. Krune muncul di tinju Long Chen saat dia merasakan darah naga di nadinya menyala. Darah esensi yang diberikan Raja Naga kepadanya memberi nutrisi pada darah esensi naga biru. Long Chen segera menyadari bahwa untuk memurnikan darah esensi naga biru dengan darah Raja Naga, pertempuran diperlukan. Saat darahnya menyala, kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatannya hanya tumbuh saat dia bertarung. Cahaya surgawi meledak dari tinju Long Chen dan Zhao Ritian. Fluktuasi melonjak keluar dari mereka begitu keras sehingga orang lain tidak bisa bernafas. Aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa kemampuan. Ini pasti menyenangkan. Zhao Ritian terkejut tetapi tidak takut. Dia menjadi bersemangat. Ini bukan hanya beberapa kemampuan. Long Chen mendengus. Kakinya tiba-tiba ditendang seperti kilat. Zhao Ritian tidak menghindar. Dia membiarkan tendangan Long Chen mendarat tepat di perutnya. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tendangan Long Chen dengan mudah melewati perut Zhao Ritian. Duri tiba-tiba tumbuh dari perut Zhao Ritian, menempel di kaki Long Chen. Percikan terbang saat duri itu tidak dapat menembus kaki Long Chen. Long Chen buru-buru mundur, lolos dari serangan aneh ini. Untungnya, Azure Dragon Cell memiliki status pertahanan yang dapat langsung dialikan. Melihat duri tajam itu, Long Chen terkejut. Gaya bertarung Zhao Ritian telah melampaui lingkup tubuh manusia. Dia tidak bisa diadili menurut standar normal. Jika tertangkap basah, salah satu gerakan anehnya mungkin akan mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Raja Naga telah mengatakan bahwa karena Long Chen bukan naga sejati, dia tidak dapat mencapai titik mengaktifkan kondisi ofensif dan defensif. Dia hanya bisa beralih di antara mereka. Membuat pertahanannya melemah saat dia menyerang jelas merupakan kesalahan besar. Namun, ketika dia mencapai titik untuk mengendalikan darah naganya dengan sempurna, kecepatan di mana dia bisa beralih di antara dua keadaan akan seperti kilat, menutupi kekurangan ini sebanyak mungkin. Fakta bahwa Long Chen telah berhasil beralih ke pertahanan melawan gerakan tiba-tiba ini membuktikan bahwa kendalinya atas darah naganya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Long Chen, semakin kamu berjuang, semakin senang perasaanku ketika aku membunuhmu. Zhao Ritian tersenyum sinis seperti binatang yang haus darah. Long Chen tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya. Biarkan aku menjelaskannya padamu seperti ini. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak idiot sepertimu yang telah aku bunuh dari Wasteland Timur hingga Central Plains. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu kesombongan mereka. Mereka berpikir bahwa semua orang di dunia ini harus berlutut di hadapan mereka, seolah-olah mereka adalah dewa yang bertanggung jawab atas dunia ini. Itu benar, dunia ini persis seperti itu. Yang kuat dihormati. Beberapa orang, seperti saya, harus dihormati sebagai penguasa dunia ini. Anda semua hanyalah aksesori bagi kami, dan cahaya Anda hanya diciptakan untuk menonjolkan pertumbuhan kami. Sehelai daun hijau tetaplah daun hijau apapun yang terjadi. Ketika ingin bersaing dengan bunga merah, ia mencari kematiannya sendiri, Cibir Zhao Ritian. Monian mengamuk, Long Chen, apa yang kamu lakukan? Aku bahkan tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Jika Anda terus menahan diri, saya akan menggantikan Anda untuk membunuh ini. Dia benar-benar penuh kebencian. Bising, setelah saya membunuh Long Chen, Anda akan menjadi yang berikutnya. Zhao Ritian tiba-tiba memanggil sepasang sayap logam. Mereka setajam bilah, dan ledakan yang menggelegar terdengar setiap kali mereka mengepak. Dia menembak ke arah Long Chen. Aku benar-benar tidak tahan dengan tindakanmu yang tidak berubah. Long Chen akhirnya kehilangan kesabaran. Kesombongan Zhao Ritian sangat menyebalkan. Raungan naga yang agung meletus. Darah naga Long Chen mulai bergemuruh saat mengalir melalui nadinya. Rasa sakit yang tajam memenuhi Long Chen. Ini adalah hasil dari tidak sepenuhnya terbiasa dengan kekuatan baru darah naganya. Sekarang Raja Naga telah menebus kekurangan darah esensi naga biru aslinya. Kekuatannya telah melompat ke tingkat yang baru. Jika dia bisa bertarung melawan Zhao Ritian sedikit lebih lama dan perlahan menyesuaikannya, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Tapi dia terlalu marah untuk menjadi pasien itu. Zhao Ritian memandang rendah Long Chen dan mencoba memaksanya untuk menggunakan energinya tanpa menggunakan kartu trufnya sendiri. Mengapa itu? Karena dia ingin melelahkan Long Chen sehingga dia tidak bisa lari. Tujuannya bukan untuk mengalahkannya, tetapi untuk membunuhnya. Itu seperti bagaimana Long Chen membunuh Tian Sisi. Long Chen telah kehabisan semua kartu trufnya. Sekarang Zhao Ritian melakukan hal yang sama padanya. Long Chen tidak lagi menahan kekuatan naga biru. Darah ki jatuh dan meraung melalui pembuluh darahnya. Zhao Ritian seperti bintang jatuh yang menabraknya. Long Chen melepaskan pukulan, dan Zhao Ritian dikirim terbang kembali dengan kecepatan 10 kali lipat. Bumi meledak, orang-orang hanya melihat kilatan, dan kemudian Long Chen juga menghilang. Bumi terus meledak dan runtuh. Orang-orang belum pernah melihat hal seperti itu. Ini bukan kotoran biasa. Ini adalah tanah yang Zhao Ritian telah ubah menjadi logam melalui manifestasinya. Ada biji yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan bersama di bawah tanah. Dengan bumi yang terus meledak, batu-batu besar terlempar ke udara. Itu seperti akhir dunia. Seorang ahli baru saja melewati lorong untuk muncul di ruang ini ketika salah satu batu terbang itu menabraknya. Benda sucinya hancur dan dia meledak, bahkan roh Yuannya hancur karena benturan. Bahkan saat dia meninggal, dia tidak tahu apa yang terjadi. Para ahli lainnya terkejut melihat itu, dan mereka berlari ke mayat naga. Ada penghalang tak terlihat di sekitarnya yang memungkinkan orang untuk mendekat, tetapi batu-batu terbang itu dicegah untuk merusak mayat. Mereka hancur berkeping-keping sebelum mereka bisa mendekat. Hanya Monian yang tetap berdiri di udara, mengabaikan batu-batu besar yang beterbangan itu. Ledakan. Sesosok tiba-tiba keluar dari tanah. Itu adalah Zhao Ritian. Seluruh tubuhnya sekarang tertutup kawah. Sayapnya benar-benar cacat, begitu juga kepalanya. Salah satu kakinya telah dipukul menjadi kail ikan, dan kail itu ditekup di depannya. Zhao Ritian sangat marah, tetapi sekarang ada sedikit kepanikan di matanya. Dia jelas menderita di bawah tanah. Dia terbang keluar untuk melarikan diri dari posisinya yang lebih rendah. Namun, dia baru saja terbang keluar ketika sosok lain terbang keluar. Sosok itu adalah Longchen, dan dia bahkan lebih cepat dari Zhao Ritian. Sisik Longchen saat ini telah berubah menjadi merah. Kidarahnya sepertinya telah dinyalakan. Ruang berputar liar di sekelilingnya. Longchen sekarang sangat cepat sehingga mereka hampir tidak bisa melacaknya dengan mata mereka. Kakinya melecut, dan Zhao Ritian memblokir dengan kedua tangannya. Ledakan. Zhao Ritian kemudian dikirim menabrak tanah sekali lagi. Itu seperti bintang jatuh yang menabrak danau, dan bumi melepaskan gelombang besar. Kali ini, para ahli yang berpenglihatan tajam melihat bahwa lengan Zhao Ritian telah cacat, gagal memblokir tendangan Longchen. Longchen juga berhasil meninggalkan jejak yang dalam di wajah Zhao Ritian. Surga, kekuatan macam apa ini? Sebagian besar orang yang hadir adalah ahli tertinggi tetapi telah disembunyikan oleh sekte mereka. Mereka hanya keluar pada saat kritis ini untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Dalam hal kekuatan tempur, mereka harus mengakui bahwa mereka lebih rendah dari mereka yang berada di puncak seperti Namong Zuyue dan Beitang Rusuang. Namun, mereka hanya satu tingkat lebih lemah. Alasan mereka rendah hati adalah agar orang lain tidak waspada terhadap mereka, memudahkan mereka untuk menemukan peluang mereka sendiri. Namun, sebagai ahli, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka mengira bahwa bahkan melawan orang-orang seperti Longchen atau Fengfei, mereka masih dapat mengambil harta apapun yang dapat mereka temukan dan melarikan diri dari mereka. Inilah mengapa mereka datang ke sini tanpa rasa takut. Namun, setelah menyaksikan pertempuran Longchen dan Zhao Ritian, pikiran itu padam. Setiap gerakan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Apalagi melarikan diri, para ahli ini mungkin bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun. Gelombang kejut dari medan perang mungkin cukup untuk melenyapkan mereka dalam sekejap. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Perbedaan antara mereka dan Longchen terlalu besar. Setelah menghancurkan Zhao Ritian di bawah tanah lagi, Longchen menembaknya. Dia tampak tak terbendung. Namun, bumi tiba-tiba bergetar. Tinju dan lengan raksasa melesat keluar dari tanah, menabrak Longchen. Dibandingkan dengan tinju ini, Longchen sekecil nyamuk. Roh raksasa menghancurkan surga. Raungan marah Zhao Ritian datang dari bawah tanah, dan cahaya warna-warni yang cemerlang memancar keluar dari lengannya, membutakan orang lain. Zhao Ritian akhirnya menggunakan tekniknya yang paling kuat. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan rambut. Longchen mendengus dan tidak berhenti. Penampilan tinju logam ini sepertinya tidak mempengaruhinya sama sekali. Tubuhnya ditutupi tanda merah, dan dia melepaskan pukulan ke tinju logam besar itu. Sebuah ledakan besar mengguncang tanah. Akibat dari pertukaran ini mengguncang semua orang. Bab 2480 dengan lancar menghasilkan uang. Tinju logam yang lebih besar dari gunung hancur berkeping-keping. Tidak hanya tinjunya yang hancur tetapi bumi juga. Semua orang dengan jelas melihat raksasa logam yang berada di bawah tanah pecah menjadi beberapa bagian. Sepotong yang panjangnya ribuan meter adalah setengah dari kepalanya. Fragmen raksasa itu jatuh di udara. Sebuah jari jatuh ke arah mayat naga dan terlempar ke belakang oleh penghalang. Mata satu orang menyala, dan dia mengambil risiko keluar dari penghalang, meraih jarinya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Jari yang satu ini terlalu berat baginya untuk digerakkan. Barang bagus apa? Pada saat ini, Monian juga mengambil tindakan. Melihat fragment lengan raksasa terbang, dia mengeluarkan busurnya. Cahaya surgawi menyala saat mengenai lengan. Kekosongan bergemuruh. Menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, Monian berhasil menghentikan momentum lengan dan dengan mudah memindahkannya ke ruang astralnya. Sial? Ini adalah sejenis paduan yang terbentuk dari ratusan logam abadi dan surgawi. Monian senang dan dengan cepat mengumpulkan tujuh pecahan besar. Salah satunya adalah potongan terbesar, sepotong kepala. Kamu berani merebut logam sumberku. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Teriak Zauritian, kaget melihat Monian mengambil pecahan boneka roh raksasanya. Idiot, apakah kamu melihat seseorang memperhatikanmu? Monian mencibir dan terbang menuju fragment lain. Namun, sebelum dia bisa mengambilnya, itu meleleh ke tanah. Monian terkejut melihat itu dan buru-buru pergi untuk mengambil fragment lain, hanya untuk sisanya meleleh semua. Tempat ini adalah domain Zauritian. Sangat kecil. Apa salahnya mengambil beberapa potong logam busukmu? Monian melengkungkan bibirnya. Melihat logam yang dia kumpulkan di ruang astralnya, dia tersenyum. Fragmen-fragmen itu semuanya adalah harta karun. Di kejauhan, jantung Feng Fei berdebar kencang. Dia tidak menyangka kekuatan sejati Long Chen menjadi begitu hebat. Boneka roh raksasa Zauritian terbuat dari logam abadi yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat tangguh dan kuat karena itu adalah inti dari kekuatan manifestasinya. Manifestasi Zauritian bukanlah manifestasi biasa. Semua logam abadi dan surgawi di dalamnya telah dikumpulkan untuknya oleh keluarga Zhao. Itu membuatnya tampak seperti Zauritian sangat kaya, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk memanggil logam sesuai keinginannya, tetapi dari semua orang yang hadir, hanya Feng Fei yang tahu betapa salahnya itu. Setiap kali Zauritian bertarung, dia membakar uang. Itu karena dia menghabiskan logam yang telah dia kumpulkan. Untuk memenuhi konsumsi itu, setiap kali dia pergi ke tempat baru, dia akan mengumpulkan berbagai logam di tanah. Ketika dia bertarung, dia bisa mengubah tanah menjadi manifestasinya, menyerap biji apapun untuk digunakan sendiri. Jika ada cukup biji, dia bisa memenuhi permintaan. Tetapi jika bumi gersang, dia harus membakar persediaannya sendiri. Menggunakan stoknya adalah hal yang menyakitkan bagi Zauritian, sementara boneka roh raksasanya pada dasarnya adalah kondensasi dari semua stoknya. Alasan dia bisa mengubah dunia menjadi manifestasinya adalah karena logam yang dia kumpulkan sebelumnya. Fragmen boneka roh raksasa yang diambil monian sangat berharga baginya, dan fakta bahwa mereka diambil membuatnya gila. Menyerap logam dunia luar dan mengubahnya menjadi logam sumbernya adalah proses yang memakan waktu yang membutuhkan perhatian terus-menerus darinya. Meskipun Feng Fei tahu bahwa Long Chen sangat kuat, dia selalu merasa bahwa dia tidak cocok untuknya. Itu adalah penilaiannya sebagai seorang ahli. Dia tidak pernah salah sebelumnya, tetapi fakta bahwa Long Chen telah menghancurkan boneka roh raksasa Zauritian membuatnya merasa penilaiannya tidak lagi akurat. Mungkin dia harus mengklasifikasikan Long Chen sebagai ahli pada level yang sama dengannya. Adapun Long Chen, dia tampak seperti naga liar dalam bentuk manusia. Dengan tubuh daging dan darah, dia menghancurkan tubuh jutaan logam Zauritian, sepenuhnya menekannya. Ledakan. Lengan Zauritian meledak, Long Chen tidak bisa dihentikan. Kekuatannya hanya terus tumbuh. Zauritian, bisakah kamu memanggil bonekamu lagi? Jangan khawatir, saya memiliki pemahaman tentang Long Chen. Dia terlihat kuat, tapi itu adalah penutup. Jika Anda memanggil beberapa boneka itu lagi, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Aku memandangmu dengan baik, jadi jangan mengecewakanku. Mendorong Monian. Dorongan ini jelas tidak memiliki niat baik. Yang dia inginkan hanyalah mengambil lebih banyak dari sumber logam Zauritian. Selain Monian, tidak ada orang lain yang mendapatkan apapun. Sekarang, beberapa orang tegang secara diam-diam, memikirkan bagaimana mereka bisa menyelinap di beberapa logam untuk diri mereka sendiri. Setiap bagian dari boneka Zauritian adalah harta yang tak ternilai. Mengambil satu bagian sangat berharga. Jangan ragu. Dengarkan nasihat orang. Lihatlah betapa parahnya Anda dipukuli. Anda tidak tampak lebih kuat dari anjing seperti ini. Cepat dan melawan. Sesuaikan namamu dan panggil bonekamu. Teriak Monian. Pada saat ini, Zauritian terus-menerus dipukul mundur oleh Longchen, bahkan tidak dapat membalas. Setiap pukulan Longchen meninggalkan penyok di tubuhnya. Zauritian terkejut dan marah. Kekuatan Longchen tampak tak terbatas. Bahkan setelah semua pertempuran ini, tidak ada tanda-tanda dia mulai lelah. Sebaliknya, kekuatannya tumbuh. Dalam keadaan jengkelnya, nyala api Monian membuatnya merasa seperti akan meledak. Diam, saya tidak membutuhkan Anda untuk mendorong saya. Begitu aku membunuh Longchen, kamu yang berikutnya. Raung Zauritian. Gangguan itu mengakibatkan Longchen mendaratkan satu kaki di dadanya, meninggalkan penyok besar lainnya di tubuhnya. Cih, dan kamu menyebut dirimu Ritian. Nama yang arogan, Cibir Monian. Siapa yang tidak bisa Ritian? Selama Anda seorang pria, yang harus Anda lakukan hanyalah melepas celana dan berbaring telentang. Apakah Anda pikir nama badas membuat Anda luar biasa? Dengan nama ini, saya khawatir Anda akan meninggal hari ini. Satu, Namong Zui Yue dan Bei Tang Rusuang memerah melihat betapa kasarnya Monian berbicara. Feng Fei juga memelototi Monian dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani berbicara seperti ini di hadapannya. Gadis, apa yang kamu lihat? Jika Anda menginginkan tubuh saya yang murni, menyerah saja. Tubuh ini milik orang lain, kata Monian menanggapi tatapan Feng Fei, tanpa gentar. Monian, sebaiknya kamu sedikit menahan diri. Jangan paksa aku untuk membunuhmu, kata Feng Fei dengan dingin. Aku memaksamu. Ha? Ha ha ha? Ha ha ha. Apa lelucon yang bagus? Apakah ada orang di dunia ini yang berani memaksa keluarga dewa untuk melakukan sesuatu? Bukankah keluarga surgawi selalu memaksa orang lain? Saya bahkan belum mulai melunasi hutang bahwa keluarga surgawi berhutang pada keluarga Mo karena menyembunyikan orang-orang yang membunuh orang-orang kita, dan Anda ingin saya menyelamatkan diri. Keluarga dewa benar-benar menarik. Monian tertawa arogan. Meskipun serangan menyelinap terakhir terhadap keluarga Mo sebagian besar menargetkan Long Chen, itu merupakan penghinaan terhadap keluarga Mo. Faktanya, mungkin jika mereka menargetkan keluarga Mo, Monian tidak akan begitu marah. Tapi satu-satunya tujuan mereka adalah memaksa Long Chen keluar. Keluarga Mo sebenarnya telah diperlakukan sebagai bidak catur yang tidak penting, dan itu adalah penghinaan terbesar. Meskipun Monian tidak menyebutkan masalah itu lagi, itu tidak berarti dia telah melupakannya. Dia sangat pendendam. Dia siap untuk membalas masalah ini ketika dia punya kesempatan. Namun, bahkan sebelum dia menyebutkannya, Feng Fei telah membuatnya semakin marah, membuatnya marah. Masalah itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan bertingkah liar di sekitarku, kata Feng Fei dengan dingin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Seperti yang diharapkan dari keluarga Dewa yang tak tahu malu. Anda memutuskan diri Anda dari tanggung jawab hanya dengan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ketika mereka menyerang keluarga Mo dan saudara laki-laki, saya mengejar para pembunuh ke wilayah keluarga di, siapa yang menghentikan saudara saya? Kakaku tidak suka berkelahi dengan wanita, tetapi kamu masih memaksanya untuk bertarung. Biarkan saya memberitahu Anda, ketika saya bertarung, saya tidak melihat perbedaan antara pria dan wanita. Hanya ada musuh yang mati atau hidup. Jika Anda tidak menyukainya, mari kita bertarung sekarang. Kita bisa melihat apakah aku akan mengasihanimu seperti yang dilakukan Longchen, kata Monian. Ruang di belakang Monian mulai bergetar saat niat bertarungnya meningkat, menyebabkan semua orang melompat. Monian sebenarnya menantang Feng Fei. Di kejauhan, Longchen menghela nafas. Monian benar-benar memiliki mulut yang terampil. Dalam kata-katanya, undian antara dirinya dan Feng Fei entah bagaimana telah berubah menjadi dia yang mengasihaninya. Feng Fei juga marah sekarang. Kapan dia pernah meminta seseorang untuk mengasihaninya? Karena kamu ingin membela Longchen, datang dan bertarung. Niat membunuh berkobar dalam Feng Fei. Dia siap untuk membunuh Monian. Monian tersenyum dan hendak berbicara ketika ruang bergetar ketika sosok lain tiba. Monian, kamu pikir kamu bisa menantang senior Feng Fei? Aku, di Feng, akan menanganimu. Semua orang terkejut melihat di Feng dari aliansi keluarga kuno telah tiba juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.